Kebajikan Yang terhormat, Dr. Dr. Dante Saxono Harbuono, SPPD KMDP-PhD, selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia, Tuhi Sobi. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Yang terhormat, Dr. Dr. Gagai Rawanugraha M. Gizi, spesialis Gizi Klinik, dan Dr. Rahmat Wisnu Hidayat, spesialis kedokteran olahraga selaku pembicara. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Sehat ya, dok, ya semua ya. Alhamdulillah, sehat. Dan Ibu Dr. Indrianti Rafi Sukmawati, MSI, selaku moderator. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu seluruh persata webinar Eleven National Obesity Symposium dengan tema Get in shape to living longer and younger, Minggu 8 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul secara online, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir, untuk bersama-sama meniba ilmu dari para narusumber yang luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara Eleven National Obesity Symposium dengan tema Get in shape to living longer and younger pada kesempatan kali ini merupakan salah satu dari rangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh Himpunan Studi Obesitas Indonesia atau HISOBI yang bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia ID dan Perkumpulan Dokter Endokrinologi Indonesia atau Perkeni yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi terkait dengan obesitas. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah membantu untuk mensukseskan acara pada kesempatan kali ini yaitu PT Prodia Widia Usada, Danon Aqua, dan Novo Nordis. Sebelum acara ini dimulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Anggi Kunewan Al-Farisi selaku Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan dari awal hingga selesai nanti. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, marilah kita sesaat untuk menundukan kepala dan berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini segera berakhir, diberikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan untuk rekan-rekan, teman, terabat, sahabat, keluarga, dan semua yang ada di luar sana yang masih berjuang untuk menghadapi COVID-19 dan untuk kelancaran acara kita pada kesempatan kali ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai informasi, untuk seluruh peserta yang hadir dan bergabung pada kesempatan kali ini akan mendapatkan voucher keringanan biaya sebesar 15% untuk panel wellness basic yang berlaku di seluruh cabang prodias Indonesia. Nanti voucher akan di-emailkan ke alamat email yang terdaftar, ke alamat email Bapak Ibu yang terdaftar untuk registrasi Zoom ini. Selanjutnya, kami juga menyiapkan untuk voucher door price pemeriksaan panel obesitas dewasa khusus untuk dua orang pemenang yang beruntung yang akan diumumkan nanti di akhir acara. Untuk webinar kesempatan kali ini, kita juga live streaming di dua platform. Yang pertama adalah Zoom yang sedang kita jalankan sampai dengan detik ini. Dan kita juga live streaming di YouTube Laboratorium Klinik Prodia. Jadi untuk rekan-rekan, kerabat, atau nanti para peserta yang sedikit tertinggal atau ingin menyebarkan informasi terkait webinar pada kesempatan kali ini untuk sahabat, kerabat, dan semua bisa untuk mengakses di Laboratorium Klinik Prodia. Berikut adalah susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama jam 10 hingga 10.10 adalah pembukaan dan sambutan dari Ketua Hisobi, Dr. Dante Saxono Herbuono, SPPD KMD-PhD. Jam 10.10 hingga 10.20 adalah pengantar dari moderator. Masuki acara inti yaitu 10.20 hingga 10.40, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Dr. Gagai Rawan Nugraha, M. Gizi, spesialis Gizi Klinik. 10.40 hingga 11, nanti akan diisi oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Dr. Rahmat Wisnu Hidayat, spesialis kedokteran olahraga. Pukul 11 hingga 11.30, diskusi dan tanya-jawab, serta untuk pembagian door price. Di pukul 11.30 adalah penutup. Masuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan yang akan dibuka oleh Dr. Dante Saxono Herbuono, SPPD KMD-PhD. Selaku Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ketua Hisobi. Kepada Dr. Dante, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, namun buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, peserta webinar sekalian, teman-teman dari Hisobi, teman-teman dari Prodia, dan hadirin semua yang hadir dalam webinar hari ini, masalah tentang body weight yang berlebihan atau kelebihan berat badan, itu dulu dianggap sebagai masalah body shape saja. Dalam perkembangan kebudayaan manusia, body shape ini menjadi sangat tren dari waktu ke waktu. Ketika zaman Raja Louis XVI, kegemukan itu menjadi salah satu tren. Karena mereka yang gemuk, dianggap mereka yang mempunyai uang banyak, kemudian dianggap sebagai contoh dari kemapanan. Kemudian orang mulai berpikir tentang body shape dalam perkembangan manusia. Kalau kita lihat sejarah juga, bagaimana manusia di zaman Palai Litikum menaukan memakan makanan yang berbeda dengan manusia modern. Pada masa Palai Litikum, manusia makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan serat-seratan. Dengan berkembangnya sejarah kebudayaan manusia, bisa bercotok canam, kemudian bisa memelihara hewan, maka pola makannya pun berubah. Pola makannya berubah ini sebenarnya sebagian besar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organ kita yang paling mahal, yang terletak di otak. Jadi masalah body shape secara keseluruhan tergantung dari jumlah makanan yang kita makan, salah satunya. dan makanan yang kita makan sekarang adalah bahan makanan yang diperlukan untuk memenuhi hasrat dari kelenjar otak. Sistem limbik yang bekerja, itu akan membuat orang akan membuat makanan yang lebih sederhana, lebih mudah dimakan, lebih enak, dan lebih mudah dicerna. Sehingga akhirnya orang masuk pada pandemi yang berhubungan dengan obesitas. Di mana-mana ada obesitas, yang terbanyak di Amerika, hampir 33 persen penduduk di Amerika mengalami obesitas yang tingkat 3. Di Indonesia kita masuk sekarang 14 persen orang dengan obesitas yang sangat obes. Studi menunjukkan bahwa obesitas yang ada pada setiap orang berupa kelebihan lemah tidak saja berhubungan dengan masalah body shape, tetapi berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang paling penting antaranya adalah body shape yang terjadi di central obesity atau perut, di bagian perut, dalam. Kenapa begitu? Karena lemak yang ada di dalam intra-abdominal menjadi bukan saja organ penunjang, tetapi organ yang menghasilkan substrat-substrat tertentu. Dan substrat-substrat tertentu yang dihasilkan oleh kelenjar lemak intra-abdominal di sentral tersebut sangat tidak menguntungkan. Karena itu, kemudian obesitas dihubungkan dengan kejadian berbagai macam penyakit. Misalnya penyakit kardiofaskuler yang kita tahu sama-sama. Karena itu, kita mesti melakukan ekspansi untuk melakukan studi, melakukan evaluasi, melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap obesitas ini, karena obesitas yang terjadi akan menyebabkan terjadinya kelainan-kelainan dan penyakit yang mempunyai yang katastropik pada beberapa tahun yang ke depan. Hari ini, ada dokter Gaga, ada dokter Wisnu, dan ada Bu Indriyanti sebagai moderator akan menyampaikan beberapa makalah yang pasti akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Masa pandemi menyebabkan kita sulit beraktifitas. Masa pandemi kadang-kadang menyebabkan kita harus di rumah, dan akhirnya penuh-penuh kebutuhan organ yang paling mahal otak tadi terpenuhi dengan lancar. Sehingga masa pandemi membuat kita menjadi semakin banyak yang meningkat badannya. Nanti dokter Gaga dan dokter Wisnu akan memberikan tips bagaimana supaya obesitas itu itu tidak berlangsung terus. Bagaimana tips dan trik secara sederhana sehingga obesitas itu menjadi disatratasi meskipun di masa pandemi ini. Mudah-mudahan simposium pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ikuti yang hadir dalam simposium hari ini. Dan mudah-mudahan bisa menerapkan petunjuk praktis yang nanti akan disampaikan oleh dokter Gaga dan dokter Wisnu dalam paparannya. Semoga kegiatan webinar ini bermanfaat bagi kita semua dan berjalan dengan lancar sampai selesai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya buka dengan resmi webinar Hisobi pada hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Masih mute, Mas Sangi. Oke, mohon maaf. Terima kasih dokter Dante atas sambutan dan pembukaannya. Jadi secara resmi untuk kegiatan kali ini telah dibuka. Dan kami juga ingin memohon izin ya dok ya untuk foto bersama sebelum nanti masuk ke acara-acara yang selanjutnya khusus untuk pembicara dan untuk panitia-panitia pada kesempatan kali ini ya dok ya. Foto bersama dulu ya. Siap. Panitia, Mas Eko boleh minta tolong di screenshot layar. Ya, satu. Foto bersama ya. Tiga. Sekali lagi. Dokter Gaga boleh ke kanan sedikit. Ya. Satu. Dua. Tiga. Ya. Cukup. Terima kasih. Masuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh dua pembicara kita pada kesempatan kali ini yaitu Dr. Dr. Gaga Irawan Nugraha M. Gizi, spesialis Gizi Klinik dan Dr. Rahmat Wisnu Hidayat SPKO yang akan dimoderatori oleh Ibu Indri Raffi Sukmawati MSI. Sebelum memulai acara sebelum ini, saya akan membacakan kurikulum VT dari moderator. Beliau adalah Ibu Dr. Indrianti Raffi Sukmawati MSI. Beliau selaku bisnis and marketing director di PT Prodia Widia Husada. Adapun riwayat pendidikan dari beliau adalah pada tahun 1995 menyelesaikan studi E1 di Universitas Pajajaran Bandung untuk Fakultas Farmasi. Tahun 1996 menyelesaikan program profesi farmasi di universitas yang sama yaitu Universitas Pajajaran Bandung. Pada tahun 2006, beliau menyelesaikan studi S2 di Universitas Hasadunin Makassar untuk Biomedical Chemistry. Dan tahun 2010, beliau menyelesaikan studi S3 di Universitas Hasadunin Makassar untuk jurusan Biomedical Chemistry. Adapun riwayat pekerjaan beliau adalah sebagai berikut. Di tahun 1996, beliau menjabat sebagai Head Office Marketing Assistant Manager. Tahun 2001, beliau adalah Account Manager di PT Prodia Widia Husada TBK. Di 2008, beliau mendapat amanah untuk menjadi Head of Prodia National Refrain Laboratory. Tahun 2014 hingga 2018, beliau sebagai Marketing Director. Dan 2018 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Business and Marketing Director. Untuk acara selanjutnya, itu acara inti, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Dr. Indrianti Rafi Sukmawati untuk memandu acara. Pada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat datang bagi para peserta webinar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan acara ini terselenggara tentunya karena ada dari HISOBI, Himpunan Studi Obesitas Indonesia. Dan di sini bekerjasama dengan Perkeni, yaitu Perhimpunan Dokter Endokrin, Ahli Endokrin Indonesia. Serta tentunya berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Tema pada webinar kali ini tentunya sangat menarik sekali. Jadi, tadi Dokter Dante, terima kasih ini sudah bergabung juga Pak Wamen yang super sibuk. Dan beliau adalah ketua dari HISOBI. Dan di HISOBI sendiri kita concern terhadap bagaimana studi-studi terkait dengan obesitas. Dan tentunya juga banyak topik nanti ke depan yang akan kita sharing ya bersama semua peserta-peserta yang sudah bergabung di sini. Nah, tema ini sangat menarik yaitu get in shape to living longer and younger. Tentunya kita penasaran ya bagaimana caranya kita untuk bisa hidup tentunya lebih mempunyai life productivity yang lebih panjang dan juga tentunya pengennya sih bisa amat muda ya. Tapi kita dengarkan deh nanti bagaimana caranya kita bisa living longer and younger. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter Dante itu bahwa obesitas itu tadi dikatakan sudah bukan merupakan masalah ciri dari kemakmuran. Dan juga dikatakan obesitas itu bukan juga masalah estetik. Kenapa? Karena obesitas ternyata berujung-ujung dengan berbagai macam comorbid, yaitu berbagai macam penyakit. Dan kondisi saat ini sebenarnya obesitas sudah menjadi masalah sebelum pandemi. Sekarang sudah ada pandemi, kemudian terjadi yang namanya pembatasan mobilitas. Jadi ada PPKM, kemudian juga terbataslah kita dalam melakukan segala macam aktivitas kita. Dalam tanda kutip, apakah ini akan mendorong kita seperti lifestyle, sedentary lifestyle yang terpaksa. Nanti mungkin kita bisa menggali lebih banyak dari dokter Gaga dan juga dokter Wisnu. Dan tentunya dengan peningkatan era digitalisasi yang menyebabkan segalanya serba muda. Serba muda, sekolah pun juga sekarang melalui daring, kemudian apa-apa dilakukan juga dengan memanfaatkan digitalisasi. Sampai olahraga pun sekarang mulai olahraga dengan melibatkan digitalisasi. Ada maraton secara virtual dan lain-lain. Nanti kita juga bisa dengarkan, share dari dokter Wisnu. Oke, di sini juga sudah hadir dua pembicara yang tentunya pakar di bidangnya, yaitu yang pertama adalah dokter Gaga. Selamat pagi dok, sehat. Kemudian juga dokter Wisnu. Selamat pagi dokter Wisnu, sehat. Alhamdulillah ya kita bisa bergabung di sini. Dan marilah kita memulai pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama adalah dokter-dokter Gaga Irawan Nugraha, Master Gizi, spesialis Gizi Klinik. Boleh di-share CV beliau. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan saat ini beliau dokter Gaga ini berpraktek di rumah sakit Al-Islam Bandung. Dan juga rumah sakit Hermina Pastor Bandung. Nah dokter Gaga kalau kita lihat di sini menyelesaikan pendidikannya S1 dan S3-nya di FK 4 dan S2 untuk spesialis Gizi Kliniknya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini ada Instagramnya dokter Gaga, silakan mau follow. Karena banyak tentunya akan banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari Instagram beliau. Baiklah dokter Gaga, waktu ini ada 20 menit untuk menyampaikan paparannya dengan judul Cegah Obesitas, Cegah Penyakit Kronik Dengan Diet Sehat. Silakan dokter Gaga. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Dan sebentar dokter Gaga ini juga tadi Mas Anggi sudah katakan selain di Zoom, kemudian di Youtube, kita juga live di Hisobi underscore 2020. Silakan kalau ingin masuk ke Instagram Hisobi. Silakan dokter Gaga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua Bapak, Ibu, Saudara, akhir pada kesempatan kali ini, yaitu di acara webinar ini. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wamen, sekaligus Ketua Hisobi yang berkenan hadir di tengah kesibukannya. Juga kepada para sponsor yang bisa, yang men-support acara ini. Baik, saya akan share. Sebelumnya adalah segah obesitas, segah penyakit kronis dengan diet rehat. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin harus dibedakan antara obesitas overweight dan obesitas sentral itu apa bedanya. Nah, obesitas itu adalah peningkatan lemak tubuh. Jadi kalau lemak tubuhnya yang meningkat, itu disebut obesitas. Sedangkan menurut WHO adalah suatu kondisi medis di mana terjadi akumulasi atau penumpukan lemak tubuh yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi obesitas itu sepertinya istilah umum. Pokoknya lemak tubuh meningkat, itu obesitas. Nah, kalau overweight apa? Nah, kalau overweight itu peningkatan berat badan relatif terhadap standar. Jadi ini berdasarkan standar yang disebut dengan overweight itu. Dan menjadi pengganti obesitas setelah klinis ataupun epidemiologis. Jadi kalau terhadap standar, yaitu indeks masa tubuh lebih dari normal, itu disebut overweight. Nah, sedangkan obesitas sentral khusus peningkatan lemak tubuh di daerah perut atau obubina dibanding daerah pinggul, paha, dan tingkat. Jadi kalau yang obesitas sentral itu khusus penumpukannya di daerah perut. Bagaimana cara menilai obesitas? Bisa berbagai cara. Nah, pertama dengan indeks masa tubuh, yaitu berat badan di bagian segi badan dikuatakan. Nah, berdasarkan WHO Asia Pasifik, kita menggunakan standar ini, bahwa yang disebut dengan overweight apabila indeks masa tubuhnya lebih dari 23. Pokoknya indeks masa tubuh lebih dari 23 kg per meter square, meter kuadrat, itu overweight. Berapapun lebihnya. Nah, nanti dibagi lagi dari 23 itu, kalau antara 23 sampai 24,9, itu yang disebut at risk atau berisiko. Antara 25 sampai 29,9, itu obesitas satu. Dan kalau lebih dari 30, obesitas dua. Silahkan menilai diri sendiri, ini masuk mana? Apakah masuk yang normal, kurang, normal, atau sudah overweight. Overweight-nya nanti dibagi, berisiko obesitas satu atau dua. Cara menilai obesitas juga bisa dengan cara mengukur lemak tubuh, ada presentasenya. Jadi kalau obese itu apabila pada laki-laki lebih dari 25% dan pada perempuan lebih dari 32%. Cara mengukurnya bagaimana? Terdapat banyak metode. Bisa dengan mengukur tebal lipatan kulit, ada kaliper, yaitu menggunakan kaliper. Atau dengan alat yang disebut dengan bioimpedance analyzer. Iya, itu bisa keluar persentase. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya kalau ikut di fitness atau di beberapa tempat, ada untuk mengukur lemak tubuh dalam bentuk persentase. Itu alatnya dari yang mulai yang sangat terjangkau, sangat terjangkau sekitar ratusan ribu sampai ratusan juta. Sangat beragamnya tergantung dari kualitas. Bisa juga dengan alat yang sebut board pot, underwater weighing, jadi banyak cara menilai lemak tubuh. Tapi prinsipnya kalau lebih dari 32% perempuan, atau lebih dari 25% pada laki-laki, itu berarti sudah obesitas. Kemudian dibandingkan nanti dengan lingkar pinggang, ini yang menjadi risiko. Lingkar pinggang itu, cara menghitungnya, untuk mengukur obesitas netral adalah dengan mengukur antara tulang pinggang. Jadi di Bapak Ibu sekalian, nanti bisa ukur di pinggangnya, dipegang pinggangnya masing-masing ya, nggak usah pegang orang lain. Kemudian dilihat, dipegang tulang pinggangnya di pinggir, kemudian telusuri sampai atas sampai rusuk terbawah. Jadi antara tulang pinggang dengan rusuk terbawah, tengah-tengahnya disitulah kita mengukur lingkar pinggang. Kalau lebih dari 90 cm pada pria, atau lebih dari 80 cm pada wanita, maka itu berarti sudah mengalami obesitas netral. Sehingga nanti dilihat risikonya bagaimana? Apakah sedang, apakah rendah, tinggi, atau sedang? Gabungkan dengan data indeks masa tubuh. Ada seseorang, indeks masa tubuhnya normal. 18,5 sampai 22,9. Namun, lingkar pinggangnya lebih dari 90 laki-laki atau lebih dari 80 perempuan. Berarti risikonya meningkat. Risiko untuk apa? Untuk mengalami penyakit kerus. Ini ada tabelnya, kalau yang ikut di zoom, kita lihat. Jadi, belum tentu seseorang dengan masa tubuh yang normal, itu aman. Harus dilihat juga lingkar pinggang. Apakah masih normal? Bagaimana dengan obesitas yang ada di Indonesia? Nah, ternyata kita lihat di sini. Kita lihat sebelah kanan saja ya, supaya tidak diunggung. Ternyata, dari tahun ke tahun, penderita obesitas di Indonesia itu masih meningkat. 2007, 10,5. 2018, 21,8%. Dan terutama, kalau dilihat lagi di pedas datanya ini, yang banyak meningkat pada wanita. Dari yang tadi sekitar 18%, khusus wanita sampai 32% yang menangkut. Kemudian, bagaimana dengan obesitas sentral? Nah, obesitas sentral juga meningkat. Dari tahun 2007 hanya 18,8%. 2013, 26,6%. Ternyata, di 2018 sudah mencapai 31%. Kenapa kita harus melihat data ini? Itu karena makin banyaknya penderita obesitas dan obesitas sentral, itu menjadi faktor risiko yang kuat untuk terjadinya penyakit kronis. Apa saja penyakit kronis yang terkait dengan obesitas? Diabetes mellitus, disdipidemia, yang ditandai dengan koresterol yang tinggi, terdisi daya tinggi, ADL yang rendah, penyakit jantung koronel, stroke, polistik ovary syndrome, PCOS, sehingga kemudian yang ditandai dengan siklus men yang tidak teratur, akhirnya perempuan tidak subur dan sulit memiliki keturunan. Hamil. Osteoatritis atau radang sendi, terutama yang banyak, yang obesitas itu radang di sendi lutut. Osteoatritis genu, fatty liver atau perlemakan di hati. Lebih mudah mengalami demensia, kemudian kanker, dan kerentanan pada infeksi COVID-19. Bagaimana penelitian terakhir, bahwa ternyata banyak yang kemudian mengalami infeksi COVID-19 dan mengalami gejala yang berat itu ketika obesitasnya menyebabkan. Kita lihat ini data 2014, ternyata empat besar penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia, yaitu struk, jantung, diabetes mellitus, tuberculosis, dan hipertensi. Tiga besarnya, struk, jantung, diabetes, dan juga yang kelima hipertensi, itu berkaitan dengan obesitas. Oleh sebab itu, kalau kita mampu mencegah obesitas, kita seharusnya bisa mencegah agar penyakit kronis tidak makin banyak dan menyebabkan kematian dia. Ini datanya, bahwa pasien yang mengalami infeksi COVID-19 dan kemudian menjadi berat, itu paling besar homorbidnya adalah hipertensi, yang kedua obesitas, yang ketiga penyakit kardiofaskuler, dan tiga penyakit ini pun sama, itu berkaitan dengan obesitas. Sekarang, apa hubungannya? Kenapa seseorang yang obesitas bisa menjadi penyakit kronis? Mungkin kita bisa saya gambarkan di sini ya, bahwa orang mengalami obesitas itu prinsipnya karena asupan energi lebih banyak dari yang diperlukan. Jadi, makan lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. Sederhananya begitu. Makanan yang mengandung apa? Makanan yang mengandung zat gizi yang menghasilkan energi, yaitu karbohidrat, lemak, dan bioseksi. Apabila makannya berlebih, yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, maka lemak tubuh akan meningkat sehingga berat badan akan meningkat. Nah, peningkatan lemak tubuh ini yang kemudian menyebabkan obesitas dan obesitas yang terlukan. Peningkatan asupan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein juga menyebabkan lemak darah bisa mengandung karbohidrat, lemak, dan kolesterol. Dan akhirnya menyebabkan distribuidemi. Jadi, dampak dari asupan makanan yang berlebih itu, yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, pada akhirnya bisa menyebabkan obesitas, obesitas kerta, dan distribuidemi. Apabila ini terus berlanjut, maka kemudian bisa menyebabkan resistensi insulin yang menyebabkan diabetes. Jadi, biasanya pada orang-orang yang kelebihan berat badan itu awalnya dia obesitas sentral, obesitas, obesitas sentral, kemudian akhirnya terjadi resistensi insulin, ujungnya menjadi diabetes. tambah yang lain muncul. Hipertensi. Asam urat naik. Kemudian lutut sakit. Orang yang tidak terlalu care dengan kesehatannya biasanya baru datang ke dokter setelah mengalami gejala-gejala ini. Sudah diabetes, gula darah naik, hipertensi pun bukan karena ditensi, mungkin karena kenapa saya sakit kepala terus. ternyata ditensi. Padahal awalnya karena objektif. Atau ketika check lab, asam urat naik. Kemudian osteoartritis. Lututnya sakit, saya sering sekali mendapatkan refer dari konsul, dari teman sejawat, dari dokter bedah tulang. Karena pasien datang ke dokter bedah tulang karena lututnya sakit. akhirnya dikonsul ke saya untuk menurunkan berat badannya. Baik sebelum ataupun sesudah okat. Jadi penting diketahui bahwa jangan lihat ujungnya. Tapi awalnya ujungnya diabetes, hipertensi, asam purat, osteoartritis itu karena kelebihan mati. Satu lagi sakit. Adanya dislipedemi, diabetes, hipertensi itu menjadi faktor risiko struk dan jantung. Jadi ini jadi komplikated pada ujungnya. Orang hanya tahu penyakit jantungnya. Orang hanya tahu serangan struknya. Padahal sebelum itu pasti ada salah satu. Kalau enggak hipertensi, diabetes, dislipedemia, tidak koresterol, tidak tinggi, tidak tinggi. Tapi awalnya adalah kelebihan mengisi perut. Ditambah lagi kemudian bahwa ternyata diabetes, hipertensi, dan asam purat itu bisa menyebabkan gagal ginja. Fungsi ginja menurunkan diabetes, hipertensi, asam purat. Jadi ujung-ujungnya memang cukup mengerikan. Artinya dan ini yang menjadi masalah utama kesehatan kita di Indonesia. Tapi sebetulnya awalnya sesuatu yang sederhana yaitu asupan makan yang kelebihan. Dan ini sebetulnya bisa tak ditangani kalau asupan makannya kita kurangi dan kemudian ditambah dengan aktivitas fisiknya ditingkatkan nanti diserangkan oleh dokter Wiss. Sejatinya seharusnya memang karbohidrat lemak protein yang kita makan dalam makanan sehari-hari itu sebetulnya nomor satu adalah sumber energi untuk mengisi atau memenuhi kebutuhan energi kita yang kedua untuk zat pembangun untuk menjaga kesehatan menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh. Nah kemudian selain itu kenapa sih orang bisa obesitas? jelas tadi cerangkan bahwa orang bisa obesitas itu karena asupan makan yang berlaku. Nah proses kemudian seseorang seeking food atau mencari makan itu sebetulnya rumit proses. Saya tidak akan merangkasi dari sini tetapi tadi sudah disinggung oleh Ketua Isobi dan Pak Wamen juga bahwa ini masalahnya di sistem limbik di dalam otak yang kemudian memerintahkan orang untuk mencari makanan. tetapi otak memerintahkan mencari makanan itu tidak serta-merta begitu. Itu prosesnya panjang juga. Bisa karena rangsangan eksternal pandangan mata. Nah ini kalau kita misalkan Bapak Ibu atau dokter ini Ibu Indri kan tentu kalau melihat misalkan bungkus makanan yang dikenal misalkan apa namanya yang dari Bandung itu brownies misalkan lihat kotak brownies Bandung salah satu merek di Bandung pasti sudah tahu kan rasanya sudah terbayangkan dalamnya enak enak jadi ada rangsang eksternal atau juga dari telinga kalau kita mendengar pedah di depan rumah lewat ada bunyinya tenenet tenenet terbayang tidak es krimnya segar ya gitu ya jadi ada proses eksternal termasuk lidah dan itu kita bisa merasakan dan bisa membayangkan itu karena ada memori di dalam petak yang sudah pernah menyimpan memori bahwa itu rasanya berkemikian ya aromanya warnanya dan ini yang menyebabkan kemudian ketika kita melihat mendengar kemudian juga membaui bahkan itu bisa menimbulkan rasa lapar jadi rasa lapar itu awalnya memang terjadi mencari makanan itu karena kebutuhan fisiologis ya rasa lapar itu muncul karena lambung kosong gula darah turun lapar atau karena memang intinya kebutuhan energi di dalam tubuh berkurang tubuh akan memberikan sinyal supaya otak mencari makanan namun yang terjadi tidak sesederhana itu karena sering seringkali sebetulnya tubuh tidak memerlukan energi tetapi kemudian otak karena memiliki memori merintah mencari makanan ini yang disebut dengan seeking food akhirnya makanan apapun yang ada yang dimakan apalagi yang sudah punya memori sebut selain itu juga ada memang faktor genetik yang mengatur tapi kita lihat disini saya disini lingkari jadi muaranya sebetulnya adalah gimana caranya agar kita bisa mengatur agar tidak semua rangsangan dari otak untuk mencari makanan diikuti pada orang-orang yang sudah mengalami obesitas impuls-impuls ini tidak selamanya normal dalam arti normanya adalah ketika kita makan kemudian kenyang kemudian kebutuhan energi terpenuhi rangsangan itu stop pada orang-orang yang sudah mengalami obesitas yang disebut dengan resistensi salah satunya resistensi leptin salah satunya rangsangan perintah kemudian bahwa terasa kenyang dan kemudian berhenti mencari makanan itu tidak terjadi sehingga kemudian terus ingin mencari makan terus kemudian makan inilah yang kemudian menyebabkan orang kemudian berhenti tidak berhenti ketika kenyang harusnya kan ketika kenyang berhenti ini tidak berhenti ketika kenyang terus saja dan yang jadi masalah tubuh bisa beradaptasi dengan keadaan itu lambung kita itu itu bisa terus beradaptasi dengan volume yang besar makin membiasakan kita dengan volume besar dia akan terus membesar volumenya sehingga tidak mudah kenyang jadi awalnya adalah disitu ketika kita membiasakan dengan makan yang terus terus dan kemudian dengan volume yang besar maka tubuh akan beradaptasi untuk tidak mudah kenyang sehingga kemudian akhirnya kita akan makan ini sederhana saja jadi orang akan menjadi obesitas itu kalau keluaran energinya kurang asupan energinya banyak ketika olahraganya kurang asupan energinya banyak maka berat badan akan naik menjadi lemak darah atau sebaliknya orang akan kurus atau berat badannya turun kalau keluaran energinya lebih banyak dari asupan ketika makannya tidak terlalu banyak tapi asupan energinya keluar energinya dalam bentuk olahraga ditingkatkan maka berat badan akan turun sehingga impan lemak digunakan berat badan turun lemak darah berkurang lemak darah oke jadi bagaimana sebetulnya prinsipnya agar kita bisa menurunkan berat badan itu kan yang penting nomor satu kita harus buat sehingga makanan yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan kalau selama ini makan berlebihan berarti harus defisit yang defisitnya apa energinya jadi tadi karbohidrat lemak protein itu kan menghasilkan energi itu harus dibuat defisit kalau yang objek kita jadi dikurangi dari biasa yang kedua tapi protein tidak boleh kurang jadi jangan sampai energinya defisit tapi proteinnya juga dikurang kenapa tidak boleh dikurangi proteinnya karena dalam jangka panjang akan menyebabkan masalah tubuh kita itu memiliki batasan setiap saat memerlukan protein protein tidak boleh kurang dari 0,8 gram per kilogram berat badan sampai 1 gram kalau jadi seorang berat berat 50 berarti protein yang dari makannya minimum sekitar 50 atau 48 gram yang kedua vitamin mineral harus cukup tidak boleh seseorang karena diet obesitas akhirnya mengalami defisiensi vitamin mineral tidak boleh yang yang ketiga air sesuai kebutuhan tubuh sekitar 30 cc per kilogram berat badan jadi kalau seorang berat badannya 50 jadi airnya 1,5 liter 1,5 liter yang keempat sebaiknya serat harus tetap ada jadi prinsip diet itu defisi energi protein cukup vitamin mineral cukup air sesuai kebutuhan dan tetap harus ada serat kalau ini bisa dilakukan maka lemak tubuh akan baik yang berikutnya bagaimana dengan komposisi itu kan yang selalu jadi masalah kan ada berbagai macam diet sekarang dengan berbagai caranya ada diet artis diet apa nah prinsipnya adalah bahwa tubuh kita memerlukan semua zat isi secara lengkap jadi keseimbangan zat isi tetap harus dijaga diet itu boleh defisit energi tapi tidak boleh defisit yang lain bagaimana dengan diet yang sangat rendah bahkan ada beberapa yang kemudian menghindari makan karbohidrat sama sekali makanan yang karbohidrat dihindari kemudian agar ingin lebih cepat turun boleh atau tidak ini saya punya satu grafik diterbitkan di lancet public chart 2018 ini penelitian jangka panjang ditelitinya 25 tahun diteliti selama 25 tahun jumlah objeknya yang jadi yang ikut itu 15.000 orang ini penelitian luar biasa 25 tahun 15.000 orang diikuti dilihat asupan karbohidrat ternyata makin rendah asupan karbohidrat seseorang mortalitasnya makin tinggi akar kematiannya makin tinggi tapi sebaliknya kalau makin tinggi asupan karbohidrat mortalitas juga meningkat jadi karbohidrat terlalu rendah atau tinggi meningkatkan mortalitas hasil penelitian penelitian ini menyimpulkan Lancet itu adalah satu jurnal ilmiah internasional yang sangat bereputasi disimpulkan dari penelitian ini bahwa jumlah karbohidrat yang aman untuk jangka panjang adalah 50 sampai 55 persen jadi tidak boleh terlalu terlalu tapi tidak boleh tinggal nanti dipilih jenis karbohidrat yang tidak cepat meningkatkan gula darah atau low glycemic index sehingga untuk orang-orang yang diet kurangi karbohidrat hingga 50% kemudian lemak boleh kurangi hingga 20% dengan mengurangi dan menghilangkan makanan kelihatan yang tinggi sebagian besar dari pasien-pasien dan penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang tidak pernah karapan justru berisiko obesitas lebih tinggi dibanding dengan orang-orang karapan dan memang terbukti di tempat pasien-pasien itu hampir 70% lebih tidak pernah karapan selanjutnya yang jadi masalah akan begini dok saya sudah coba berbagai macam diet kemudian turun berat badan tapi kemudian naik lagi turun naik lagi jadi agar berat badan turun lestari artinya tidak naik turun atau yoyo maka yang pertama diubah harus mindset bahwa diet itu untuk sehat bukan untuk turun berat badan kalau kita diet untuk sehat maka berat badan akan turun tapi lama atau jadi lambat penurunan berat badannya salah diet sehat tidak harus terlalu lambat penurunan berat badan ternyata tubuh adalah interaksi antara makanan yang kita konsumsi dengan tubuh itu sangat ada faktor genetik yang mungkin menyebabkan kenapa ada orang yang dalam seminggu bisa turun berat badan ada yang satu kilo ada yang tiga kilo bahkan ada yang lima kilo sangat banyak faktor namun prinsipnya diet harus aman dalam jangka panjang karena diet itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita jadi kita tidak boleh diet yang penting diet tiga bulan berat badan turun setelah itu kemudian kembali ke kebiasaan semula naik lagi ini bahkan malah jadi tidak sehat yang disebut dia your phenomenon berat badannya naik turun naik turun itu sangat tidak sehat dan bisa menyebabkan penyakit kronis yang berikutnya usahakan makanan diet itu yang mudah dan terjatuh kalau makanan diet itu kemudian harus belinya saja susah karena makanannya bukan makanan lokal belinya susah ngolahnya tidak familiar biasanya itu tidak akan bertahan lama karena tidak menjadi kebiasaan kesehatan kemudian harusnya bisa didakukan oleh siapa diet itu tidak tergantung dari orang itu punya banyak uang atau sedikit uang harusnya bisa diajarkan kepada siapapun dari semua golongan bisa diet kenapa saya menyampaikan ini silahkan nanti lihat oleh Bapak Ibu ternyata obesitas itu bukan milik orang kaya saja lihat yang pengemis di jalan juga banyak obesitas ibu-ibu yang suka mintai-mintai uang di stopan lampu merah banyak yang obesitas juga ini menunjukkan bahwa obesitas bukan penyakit orang kaya tapi penyakit semua golongan dan risikonya sama jadi harusnya diet bisa dilakukan dan yang berikutnya sebaiknya diet dilakukan secara personal dengan mempaskakan keadaan metabolisme makanya harus dilihat diperiksa labnya karena tentu saja diet obesitas tapi orang yang sudah mengalami diabetes tes dengan koresol tinggi trigistrate itu berbeda dengan diet dengan hasil lab yang masih normal kemudian juga perhatikan bawaan genetik nanti bisa dilihat dengan pemeriksaan nutrigenimik itu meskipun sekarang baru berkembang masih belum terlalu sempurna kalau misalnya tetapi cukup baik untuk di awal untuk membuat pengaturan diet menjadi lebih spesifik dan personal karena setiap orang itu sangat-sangat berbeda beberapa ini dua slide terakhir dari saya yang pertama jadi bagaimana sarannya saran saya bagi orang-orang yang ingin diet nomor satu jaga makan utama harus tetap diperkutasi mengandung bahan karbohidrat poten hewan inabati dan saturan kalau bisa sih tiga, dua atau tiga kali sehat kenapa saya maksa harus makan ini karena itu akan memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita 70-80% makannya dibuat harus teratur waktunya tetap kenapa harus waktunya teratur dan tetap karena itu akan meregulasi lapar kenyang kita yang menyebabkan kemudian kita makan terus selingan atau makanan cemilan sembarang waktu yang menyebabkan obesitas itu karena kita tidak memiliki makan yang teratur dengan waktu makan yang teratur maka kemudian lapar kenyangnya juga terjaga yang kedua kemudian makanan selingan nah makanan selingan itu baiknya dibuat diantara makan pagi siang dan makan siang dan makan malam jadi misalkan makan pagi jam 7 selingan yang kedua jam 30 kemudian makan siang selingan yang berikutnya 15 30 kemudian makan selingannya apa tergantung makanan selingan itu fungsinya untuk menambah zat gizi yang kurang ditambah jadi kalau anak yang sedang tumbuh ibu hamil ibu menyusui yang masa konvalsen setelah sakit tentu harus ditambah dengan makanan lain untuk menambah asupan energi dan protein kue biskuit dan sebagainya namun bagi orang-orang yang sudah obesitas tidak perlu makanan selingan lain yang mengandung energi cukup saja menambah dengan yang kurang dari makan utama yaitu vitamin mineral dan perat oleh sebab itu selingannya cukup dengan buah-buahan berair hindari gula dan sepuh saya selalu bilang tepung 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 apapun kenapa sih coba ya bu inti kan tepung itu tepung terigu dalam memasaknya pasti ditambahkan kuning tulur betul gak bu mentega juga pertama kuning tulur sehingga koresponnya tinggi yang kedua tambah lemak apakah ditambahkan margarin tambahkan mentega dalam proses memasaknya digoreng jadi tinggi energi tinggi lemak tinggi kolesterol bahkan juga tinggi gula donat itu yang enak adalah yang banyak gula oleh sebab itu bagi sahabat-sahabat bapak ibu yang obesitas nomor satu pola makannya perbaiki makan utamanya dijaga selingannya ganti dengan buah top itu yang sangat sederhana bisa dilakukan oleh siapapun dan sangat berpengaruh untuk penelitian ini sebagai contoh jadwal makan makan pagi nanti 4 teh pulingan makan siang 4 teh pulingan makan ini praktis dan bisa dilakukan oleh siapapun dan kalau ingin lebih advance baru nanti ya baiknya periksaan nutrigenomik silahkan nanti kita bisa buat lebih detail saya tidak bahas tentang jenis minyak dan sebagainya tidak itu second second line first line adalah mengatur asupan energi dan mengatur lapar penyakit sebelumnya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan akhir sebagai pengantar ke dokter Wisnu disini arsi penelitian menunjukkan bahwa ternyata diet dan olahraga lebih cepat menungkap berat badan dan bisa mempertahankan masa otot makanya diet dua terakhir demikian terima kasih ada terakhir jadi diet yang sehat itu mencegah mengobati obesitas mengendalikan hipertensi mengobati disidipidemia mencegah diabetes mencegah jantung korona dan struk dan meningkatkan kualitas hidup sehingga tetap sehat dan juga kalau dietnya menyebabkan lemas loyo kulit cepat keriput itu berarti bukan diet sehat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter gaga tadi sangat menarik sekali bagaimana caranya kita bisa dietnya itu menjadi bagian dari hidup kita ya dok jadi diet itu tidak boleh membuat kita sengsara gitu ya dok betul jangan sampai ada yang jadi depresi gara-gara diet itu masalah baru dengan stresnya itu ya tadi yang menarik sekali dokter gaga terkait dengan rangsangan makan ya kalau tadi ada rangsangan tradisional apa lambungnya kosong gitu ya dok ya kemudian sudah waktunya makan gitu ya tapi saat ini dengan kecanggihan dari era digitalisasi gitu ya dimana social media semua apa namanya menjadi satu kebutuhan ya untuk orang-orang gitu jadi kadang-kadang kita bisa melihat wisata kuliner ya jadi dengan cara makannya yang demikian terdengarnya enak ya dok dan juga jenis makanan yang yang tentunya akan membangkitkan selera yang tadinya gak tahu jadi tahu udah tahu jadi pengen beli gitu ya dok ya dan rasanya lebih mudah untuk didapatkan nanti mungkin dari para peserta gimana nih caranya ya kita untuk bisa menahan diri ya tadi mindset yang sudah disampaikan oleh dokter Gaga yang menurut saya itu hal yang paling penting ya dok ya mindset tersebut yang harus kita ciptakan di awal oke terima kasih dokter Gaga mari kita lanjutkan ke pemaparan yang kedua dari dokter Rahmat Wisnu Hidayat spesialis kedokteran olahraga silahkan CV-nya dokter Rahmat Wisnu Hidayat spesialis kesehatan olahraga ini bergabung menjadi salah satu staff medis di Prodia Healthcare Jakarta dan dokter Wisnu ini juga menyelesaikan studinya baik S1 dan spesialisasi untuk kedokteran olahraga di FKUI dan topik juga yang kedua disini juga tidak kalah menarik yaitu how to be physically active nah ini tantangannya dokter Wisnu gimana dalam kondisi pandemik ini kita masih bisa tetap berolahraga dan yang paling penting adalah gimana semangat olahraga itu tidak luntur waktu 20 menit silahkan dokter Wisnu untuk menyampaikan paparannya ya terima kasih Bu Indri atas pengantarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bapak dan Ibu semua terima kasih sekali sudah ikut hadir dalam acara Hisobi kali ini pertama izinkan saya share screen dulu oke apakah sudah terlihat Bu Indri ya sudah sudah terlihat tinggal slideshow dokter Wisnu oke sebentar oke jadi tema yang diberikan kepada saya yaitu bagaimana meningkatkan aktivitas fisik ya di tengah kondisi obesitas dan penyakit tidak menular di negara kita yang apa namanya semakin meningkat tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global obesitas dan penyakit tidak menular ini angkanya meningkat apalagi sekarang kondisi pandemi masih berlangsung jadi terdapat dua hal yang sangat tidak menguntungkan ya di situasi yang sekarang ini beberapa slide tadi sudah disampaikan informasinya oleh dokter Gaga oleh karena itu saya tidak akan mengulang kembali untuk mempersingkat waktu nah saya hanya ingin highlight ini saja ternyata kalau kan kita banyak bicara tentang apa namanya diet tinggi kalori obesitas penyakit jantung dan sebagainya gitu ya tapi kita umumnya itu sangat apa namanya misinformasi mengenai aktivitas fisik gitu ya nah ini tahun 2020 WHO itu apa namanya mengeluarkan data bahwa ternyata satu dari empat orang dewasa itu berada pada gaya hidup sedenter jadi kurang gerak ya satu dari empat orang dewasa di seluruh dunia jadi termasuk di Indonesia Bapak dan Ibu ya masuk hitungan juga gitu ya nah pada anak dan anak remaja itu angkanya lebih mengerikan lagi Bapak Ibu lebih horor lagi ya 8 dari 10 remaja di seluruh dunia termasuk Indonesia masuk di hitungan juga itu ternyata kurang aktivitas fisik ya sementara kita tahu bahwa kalau dari anak dan remaja itu mengalami obesitas maka dewasanya nanti cenderung untuk tetap obesitas ya jadi angka ini fakta ini merupakan harus menjadi perhatian kita bersama ya nah ini tadi sudah cara perhitungan obesitas nah yang ingin saya tekankan adalah bahwa bisa jadi indeks masa tubuh dua orang itu sama tapi ternyata komposisinya berbeda oleh karena itu dalam menghitung obesitas dalam mendiagnosis obesitas kita tidak hanya mengandalkan parameter indeks masa tubuh tapi kita juga harus apa namanya memeriksa lingkar pinggang seperti yang tadi sudah disampaikan dokter Gada dan juga kalau misalnya di fasilitas kesehatan ada alat fasilitas lebih kita bisa mengukur komposisi tubuh kita gitu ya jadi tidak hanya mengandalkan indeks masa tubuh nah sekarang kita mulai bagaimana langkah pertama tadi kan judulnya itu kan get in shape to living younger and longer gitu ya ini ada youngernya lagi di usia muda apa namanya tampak awet muda gitu ya Bu Indri ya nah yang pertama yang adalah cek kesehatan Anda kenapa karena tubuh kita itu parameter kesehatannya itu tidak selalu kasat mata kalau berat badan apa namanya bentuk tubuh ukuran tubuh itu gampang terlihat Bapak dan Ibu oh dia gemuk oh dia kurus dia langsing itu gampang terlihat tapi kalau yang namanya kadar kolesterol profit lipid ya gula darah tekanan darah aja tidak kasat mata harus diukur oleh karena itu rajin-rajin lah memerisakan kesehatan terapalagi parameter-parameter laboratorium ya jangan kaget Bapak dan Ibu ternyata vitamin D itu juga sangat mempengaruhi metabolisme tubuh ya dan berhubungan dengan obesitas belum lagi vitamin D magnesium dan kalsium itu sangat berhubungan dengan kejadian atherosclerosis penyakit jantung koronel ya kalau tidak diperiksa bagaimana tahu gitu ya nah kemudian langkah kedua get in shape to living younger and longer adalah diet tadi sudah dijelaskan oleh dokter Gaga jadi saya tidak akan mengulas ya langkah ketiga adalah meningkatkan energi expenditure tadi sedikit sudah dijelaskan dokter Gaga bahwa untuk mengatasi obesitas maka selain mengurangi asupan kalori kita juga harus meningkatkan keluaran kalori jadi cadangan lemak yang berlebih di tubuh kita itu harus dibakar menjadi energi gerak karena jaringan di tubuh kita itu yang paling banyak persentasenya adalah jaringan otot rangka dimana otot rangka itu adalah pabrik energi oleh karena itu supaya cadangan lemak yang berlebih ini bisa dibakar sebagai energi maka kita harus meningkatkan aktivitas fisik kita meningkatkan gerak nah ini kalau dalam aktivitas sehari-hari bahasa gampangnya kita harus aktif melakukan pekerjaan di rumah aktivitas fisik di rumah jadi Bu Indri Bapak dan Ibu kalau misalnya lantainya udah kelihatan bersih gak apa-apa dipel lagi disapu lagi gak apa-apa diulang-ulang jadi kalau misalnya mobilnya udah kinclong gak apa-apa diulang lagi sore harinya dicuci lagi gak apa-apa cuman yang agak berat nanti rekening airnya yang agak berat jadi meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari di rumah maupun dalam bentuk transportasi ketika kita pergi menuju suatu tempat itu kalau bisa lebih banyak jalan dengan cara berjalannya itu jalan cepat supaya memenuhi kaedah melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang sedang itu syaratnya nah kemudian soal latihan fisik latihan fisik ini sangat penting karena dari berbagai penelitian yang sudah banyak sekali dilakukan itu menyatakan bahwa latihan fisik ini adalah salah satu cara strategi cara yang penting untuk meningkatkan keluaran energi dan membakar rumah nah ini ada beberapa sekilas slide saja beberapa manfaat penelitian yang saya kira bapak dan ibu sudah banyak tahu ya apalagi sekarang era internet dimana akses informasi itu dengan sangat mudahnya didapat gitu ya cuman yang perlu diketahui bagi bapak dan ibu yang harus menjadi perhatian adalah sumber informasinya harus valid ya biasanya kita mendapatkan sumber informasi yang valid itu adalah dari situsnya WHO badan kesehatan dunia dan kemudian tadi salah satu contoh jurnal sudah disebutkan oleh dokter gaga juga gitu ya dan kemudian kalau dalam hal olahraga itu kita bisa mengakses informasinya dari American College of Sport Medicine jadi bapak dan ibu bisa lihat disini begitu banyaknya manfaat olahraga yang bisa kita dapatkan termasuk meningkatkan sistem imunitas tubuh yang ini merupakan sangat penting dalam kondisi pandemi saat ini nah bagaimana latihan fisiknya nomor satu adalah aduh bapak dan ibu kalau lihat slide ini rasanya sudah pingin nyemplung ke pantai ya sudah kangen liburan nah jadi yang pertama itu adalah namanya latihan kardio atau aerobik frekuensi latihannya lebih dari lima kali seminggu jangan kaget bapak dan ibu karena jangan bayangkan olahraga itu harus sampai ngos-ngosan harus berat dan sebagainya gitu ya ini mudah saja mudah-mudah saja kemudian intensitasnya itu adalah intensitas sedang hingga berat jadi jangan olahraganya intensitasnya kelewat ringan karena tidak akan mendapatkan manfaat kesehatan kemudian dari durasinya adalah 150 sampai 300 menit per minggu saya ulangi lagi 150 sampai 300 menit per minggu ya namun dari American College of Sport Medicine maupun dari WHO World Health Organization itu apa namanya menganjurkan kalau lebih kalau bisa ditingkatkan sampai 250 atau 300 menit per minggu dengan berbagai macam jenis latihan aerobik yang Bapak dan Ibu sudah kenal seperti jalan cepat bersepeda renang senam aerobik dan sebagainya nah ini bagaimana cara mengatur denyut nadi pada saat latihan ada pengukuran denyut nadi dengan menggunakan denyut nadi maksimal metodenya disini Bapak dan Ibu bisa lihat atau dengan tes bicara intensitas sedang tapi saat ini saya percaya bahwa kalau di kota-kota besar itu sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan smartwatch untuk yang disitu ada fitur menghitung apa namanya denyut nadi jadi kalau misalnya ada budget lebih boleh apa namanya membeli perlahan ini nah salah satu cara tadi kan disebutkan ada intensitas apa namanya berat ya jadi bukannya orang dengan obesitas itu tidak boleh melakukan olahraga dengan intensitas berat karena sekitar satu dekade terakhir itu lebih banyak penelitian itu yang apa namanya meneliti tentang olahraga intensitas berat pada overweight dan obesitas ya dimana karena kebanyakan orang itu kan merasa kesulitan waktu ya kesulitan waktu untuk melakukan olahraga latihan fisik dimana kalau misalnya latihannya itu adalah latihan yang konvensional yaitu latihan dengan durasi yang panjang dan secara kontinu yang biasanya intensitasnya moderate itu dirasakan lebih menyita waktu lebih menyita waktu jadi alasannya tidak ada waktu karena olahraganya harus lama dan sebagainya oleh karena itu satu dekade terakhir itu sudah mulai banyak penelitian-penelitian tentang olahraga yang intensitasnya lebih tinggi namun bukan melakukan latihan fisik intensitas tinggi dengan durasi yang panjang tapi disini adalah ada satu metode namanya high intensity interval training yang sekarang juga sangat populer dimana latihannya itu bapak dan ibu hanya 20-30 menit saja tidak lama dan frekuensi latihannya itu hanya 3 kali per minggu saja maksimal jadi tidak lebih jadi cara latihannya adalah interval training adalah 3 menit pertama melakukan latihan gerakan jalan cepat kemudian setelah itu langsung disambung 30-60 detik jalan dengan kecepatan yang lebih cepat lagi atau misalnya melakukan gerakan yang namanya high knee atau lari di tempat atau misalnya jumping jack tapi lompatnya jangan terlalu tinggi apalagi untuk bapak dan ibu yang obesitas kalau mau lompat lompatnya jangan tinggi-tinggi nah itu diulang-ulang sampai sekitar 4-6 ronde selesai membutuhkan waktu lebih singkat hanya 20-30 menit saja dan ini dari penelitian ternyata terbukti efektif untuk apa namanya membantu penurunan berat badan atau mengurangi lingkar pinggang selain keuntungan lain itu adalah meningkatkan kapasitas aerobik atau kebugaran nah yang kedua jenis latihan yang kedua adalah latihan kekuatan ketahanan otot ini juga sangat penting kenapa karena latihan kekuatan dan ketahanan otot ini akan menjaga masa otot ketika kita dalam program penurunan berat badan yang kita mau dari berat badan kita berlebih ini yang turun itu adalah terutama komponen lemaknya sementara komponen ototnya jangan turun oleh karena itu di anjurkan untuk melakukan latihan ini hanya 2-3 kali per minggu saja tidak banyak kemudian melakukan 8-10 gerakan latihan kekuatan ketahanan otot yang mewakili otot-otot seluruh tubuh dengan intensitasnya adalah intensitas sedang hingga berat jumlah set 2-4 set dan repetisinya 8-12 repetisi ini adalah bapak dan ibu contoh sangat banyak gerakan latihan kekuatan dan ketahanan otot apakah mau melakukan semuanya tidak perlu jadi kalau misalnya kita bisa melakukan paling tidak hanya 4 gerakan ini modified push up curl up plank chair squat yang ini semua adalah sudah mewakili otot-otot besar tubuh jadi tidak seperti semua gerakan ini harus dilakukan kecuali pada individu yang memang berniat untuk bodybuilding atau membentuk tubuhnya secara estetik lebih bagus lagi itu baru melakukan banyak sekali gerakan ini nah tapi kalau hanya untuk sekedar mempertahankan masa otot 4 gerakan ini saya rasa sudah cukup dilakukan jadi tidak banyak nah nomor 3 itu adalah latihan kelenturan gitu ya ini alangkah enaknya latihan kelenturan di pegunungan gitu ya latihan kelenturan ini juga hanya 2-3 kali per minggu gitu ya dengan melakukan pergangan statik atau dinamik otot-otot besar tubuh dengan intensitas ringan ya dan ini penting kenapa karena latihan kelenturan itu bisa menurunkan resiko cedera olahraga ya maupun resiko cedera aktivitas sehari-hari ini banyak gerakan pergangan yang bisa dilakukan bapak dan ibu kalau work from home di rumah merasa jenuh maka 1 jam break dulu lakukan pergangan tiap 1 jam break atau kalau misalnya rasanya punggung bawahnya sudah pegel-pegel itu break sejenak lakukan pergangan ya maka pegal-pegalnya akan hilang ya nah yang keempat karena tadi kan tema kita adalah living younger and longer living younger nah maka latihan neuromotor atau keseimbangan koordinasi ini juga menjadi penting gitu ya jadi gak hanya sekedar berat badannya yang turun lingkar pinggangnya yang membaik gitu ya tapi secara keseluruhan tubuh itu kalau kita mau bicara living younger and longer itu maka koordinasi dan keseimbangan juga harus dilatih model latihannya juga hanya 2-3 kali seminggu ya gerakan-gerakan latihannya yang bisa dilakukan adalah seperti ini jadi kalau yang namanya latihan keseimbangan dan koordinasi itu tidak harus dilakukan ketika bapak dan ibu umur 60 tahun tapi ketika kita sudah umur 40 tahun pun maka fungsi keseimbangan dan koordinasi itu sudah mulai menurun juga ingat keseimbangan dan koordinasi itu adalah fungsi dari otak fungsi dari susunan syarab pusat ya nah ini bagaimana kalau kita kompilasi latihannya jadi masih dok gitu ya jadi yang kesannya ini Pak Bel ini penuh sekali ya Bu Indri ya tapi begini bapak dan ibu olahraga itu atau latihan fisik itu adalah salah satu dijadikan sebagai bagian dari daya hidup jadi bukan sekedar aktivitas yang dilakukan kalau ada waktu aja gitu ya karena semua orang sekarang bilangnya adalah I have no time 24 jam itu kayaknya kurang gitu ya nah jadi kita harus merubah mindset bahwasannya olahraga itu sama pentingnya dengan makan oleh karena itu lakukanlah penjadwalan olahraga buatlah jadwal yang mana itu menandakan bahwa ini adalah aktivitas penting sama pentingnya dengan makan sama pentingnya dengan bekerja jadilah kemudian saya mencoba membantu bapak dan ibu membuatkan jadwal seperti ini jangan kaget coba saja dulu ya coba dulu baru kalau memang ternyata bapak dan ibu merasa ngos-ngosan dan sebagainya kurangi sedikit volumenya ya tapi pasti bisa saya yakin pasti bisa nah ini untuk orang usia lanjut sedikit lagi ini Bu Indri ya untuk orang usia lanjut dari American College of Sport Medicine karena mungkin apa namanya peserta di sini ada yang usia 60 tahun ke atas atau bapak dan ibu di rumah masih punya orang tua yang umurnya sudah lebih dari 60 jadi latihannya adalah 4 jenis ini tidak berbeda dengan kelompok orang dewasa tapi latihan neuromotornya harus lebih intens ya pada usia lanjut latihan neuromotornya harus lebih intens nah ini pada anak-anak bapak dan ibu aduh pusing work from home anak-anak juga di rumah gimana caranya ayo olahraga aktivitas fisik bareng anak jadi dari American College of Sport Medicine mengatakan tiap hari anak-anak harus melakukan aktivitas aerobik mau itu berupa permainan lempar bola dan sebagainya tentu sesuai dengan usianya kemudian ada latihan yang ada lompatnya loncatnya berputar dan sebagainya jadi anak-anak itu penting melakukan aktivitas yang seperti itu supaya kemampuan motoriknya itu bisa terasah dengan baik jadi pada anak-anak itu gerak itu bukan hanya sekedar membakar kalori tapi juga membantu perkembangan motorik kasar membantu perkembangan dan pertumbuhan fisiknya ini sangat penting nah ini ada dari apa namanya dari suatu jurnal British Journal sport medicine bisa dilihat disini bahwa macam-macam anak-anak itu boleh juga melakukan gerakan beberapa gerakan yoga atau misalnya dengan menonton video yang ada musikalnya kemudian dia menari mengikuti si artis filmnya itu menari dan sebagainya lakukanlah nah ini dari apa namanya dari Australia kira-kira seperti demikian bahwa anak-anak itu memang harus dirangsang geraknya ya supaya menjadi lebih sehat selain untuk membakar kelebihan kalori apabila anak-anaknya mengalami obesitas nah ini dari Badan Kesehatan Dunia jadi tadi dari American College of Sport Medicine kalau sekarang dari WHO tahun 2020 kemarin namun kalau dari WHO itu biasanya mengeluarkan rekomendasi olahraga itu tidak spesifik untuk masalah kesehatan tertentu tapi dia secara umum Bapak dan Ibu bisa lihat di box ini kiri dan kanan ini adalah bahwa dengan melakukan latihan fisik secara teratur atau aktivitas fisik teratur itu bisa memperoleh sangat banyak manfaat kesehatan gitu ya nah ini pada anak-anak kalau dari WHO tahun 2020 jangan lupa gitu ya nah ini kebutuhan cairan cairan jadi pada saat olahraga itu yang penting itu adalah cairan gitu ya karena olahraga itu kan latihan fisik itu kan berkeringat ya oleh karena itu cairan tubuh yang keluar itu harus diganti ya supaya kita tidak mengalami dehidrasi yang bisa membahayakan tubuh kita atau meningkatkan cedera olahraga disini ada panduan cara menghitung cairan nanti Bapak dan Ibu bisa praktekan di rumah ya nanti ini slide-nya bisa dilihat lagi di Youtube atau sebagainya nah kebutuhan cairan juga harus dihitung secara agak mendetail karena ini penting ya termasuk untuk anak-anak nah jadi sedikit lagi jangan jadi dalam masa pandemi ini kita bisa melakukan apa sih oh banyak sebetulnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saya terakhir webinar itu ada pertanyaan dok apa ya olahraga yang bisa dilakukan di kos-kosan saya kos-kosannya itu kamarnya cuma 4x4 meter oh ternyata banyak yang bisa dilakukan ya misalnya senam aerobik dengan menonton apa namanya dari online gitu ya pada pegang gadget semua sekarang ya atau misalnya dengan melakukan latihan kalistenik tadi ya berupa push-up dan sebagainya ya lari di tempat dan sebagainya yang paling banyak itu sekarang nih olahraga live ya sama teman-teman ya atau olahraga online itu paling banyak nah kalau Bapak dan Ibu mau melakukan aktivitas outdoor perhatikan prokes jadi olahraga outdoor selama intensitasnya sedang tetap pakai masker ya tetap pakai masker jangan lupa dan jaga jarak dengan orang yang lain paling bagus sih kalau mau olahraga outdoornya di suatu taman yang sepi gak banyak orang gitu ya nah ini yang terakhir ini tidur harus cukup ya dari National Sleep Foundation itu orang dewasa 7-9 jam ya jadi apa artinya olahraga rajin dietnya sudah teratur tapi tidurnya cuma 5 jam kurang gimana mau living younger dengan olahraga itu kita bisa tampak awet muda 3-6 tahun 3-6 tahun bisa tampak awet muda tapi kalau tidurnya cuma 5 jam karena kebanyakan main game apa gunanya ya ya ini yang terakhir sebagai kesimpulan jadi kalau mau living younger and longer itu jangan tanggung-tanggung jangan nawar-nawar lakukan sepenuh hati lakukan dengan komitmen saya rasa demikian Bu Indri terima kasih atas waktunya saya kembalikan ke Bu Indri terima kasih Dr. Wisnu oke yang bisa saya coba lihat dari pemaparan tadi Dr. Wisnu yang sangat menarik ini adalah yang pertama olahraga itu sama kayak makan tadi harus dijadikan gaya hidup sama dengan tidurnya Bu Indri jadi semuanya kalau gaya hidup itu semuanya penting ya betul kemudian gak boleh ada alesan gak boleh ada alesan tadi ada space yang terbatas gitu ya aduh ini gimana ini gak bisa olahraga kalau dilihat tadi sekitar berapa ya 150 sampai dengan 300 menit per minggu kalau dihitung-hitung 30 menit per hari cukup cukup tapi itu minimal Bu Indri itu minimal itu minimal sementara Bapak dan Ibu kalau mau mendapatkan yang lebih ya jangan yang minimal-minimal dong betul jadi intinya tadi olahraga harus bagian dari gaya hidup tadi juga sama diet juga harus bagian dari gaya hidup kemudian mindset itu penting sekali jangan tarsok tarsok ntar besok harus dikerjakan ini sangat menarik sekali karena tadi bagaimana sesuai dengan tema get in shape to living longer and younger itu tentunya makan yang perlu diperhatikan kedua adalah olahraga dan ketiga tadi tidur tidur jangan lupa tidur harus cukup dan kurangi stres oke disini kalau kita lihat sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan untuk dokter Gaga dan dokter Wisnu akan banyak ada door prize nah nanti mohon dari panitia katanya titip-titip nih buat dokter Wisnu dan dokter Gaga mana the best peserta yang memberikan pertanyaan katanya gitu ya ada dua apa namanya mungkin nanti dibantu sama panitia ini pertanyaan pertama ini udah banyak nih dok baik buat dokter Gaga dan juga dokter Wisnu untuk dokter Gaga ini dari Pak Kevin beliau bertanya apa sih gimana cara membedakan obes dan obes sentral dan kenapa ya orang-orang yang veji kok bisa kena fatty liver ya dan juga ini orang veji ini tidak obes ya mohon dokter Gaga bisa menjawabnya silahkan baik terima kasih obesitas dan obesitas sentral itu bedanya pengukurannya kalau obesitas sentral yang diukur dari lingkar pinggang tadi sudah saya jelaskan kalau lebih dari 80 cm perempuan dan lebih dari 90 cm pada laki-laki itu berarti obesitas sentral sedangkan obesitas itu diukur menggunakan indeks masa tubuh atau persentase lemak tubuh ya kemudian apakah orang yang vegan itu bisa terkena fatty liver padahal tidak obesitas ya bisa jadi kan gini memang tubuh kita itu memiliki bakat setiap orang berbeda bisa jadi ketika seseorang intinya gini makan berlebih kalau seseorang ada orang yang ketika makan berlebih itu lemak tubuhnya meningkat berat badannya naik terlihat gemuk tetapi ada juga yang lemak tubuhnya tidak terlalu meningkat banyak tapi triglyceridanya yang naik kolesterolnya yang naik jadi baik orang pertanyaannya gini kan supaya tidak obesitas jadi vegan padahal yang vegan pun bisa obes kalau di film kung fu kan dulu itu para biksu gitu ada banyak yang gemuk juga kan padahal makin mereka vegan karena apa karena dari protein nabati pun atau bahan makan sumber nabati pun bisa menyebabkan obesitas karena mengandung energi nasi itu mengandung energi kemudian kacang itu lemaknya tinggi loh kacang itu ya meskipun dari tumbuhan dan itu bisa memenyebabkan obesitas juga ya dan gula juga dan tepung itu juga dari tumbuhan semua dan bisa menyebabkan obesitas bagaimana dengan fatty liver fatty liver itu pada ada keadaan dimana terjadi infiltrasi jadi lemak jadi meningkat di dalam liver ini yang disebut dengan fatty liver dan fatty liver itu juga harus dipospadai karena banyak orang yang kemudian setelah usia tua tiba-tiba cirosis livernya rusak padahal tidak pernah hepatitis salah satunya karena terjadi fatty liver jadi fatty liver tidak tergantung gemuk atau tidak itu harus diperiksa tapi kalau orang fatty liver pasti makannya banyak makannya kebanyakan tidak semua yang makan berlebihan jadi obesitas bisa jadi tidak obesitas tapi lemak dalam darahnya meningkat ligisinya tinggi koresinya tinggi atau fatty kalau salah satu ditemukan berarti Anda harus diet meskipun tidak terlihat begitu mungkin makasih dokter ini terkait dengan protein dari Ibu Florence dan juga sedikit nyambung ke Ibu Aini pertanyaannya apakah kita memang perlu protein hewani apakah tidak cukup dengan protein abadi saja kemudian kalau tadi karbohidrat diturunkan jadi 50% lemak 20% protein 30% nah kira-kira protein ini dari protein apa saja jadi ini dua pertanyaan keduanya ini bertanya terkait dengan jenis protein dokter Gagak silahkan baik terima kasih protein hewani itu keunggulannya mengenai asam amino yang lebih lengkap asam amino esensial yang diperlukan tubuh kita lebih lengkap sehingga kemudian dengan jumlah yang tidak terlalu banyak bisa mencukupi kebutuhan asam amino tubuh sedangkan protein abadi ada yang tidak lengkapnya sehingga kemudian kalau seseorang menjadi vegan maka dia memerlukan volume protein abadi yang lebih banyak dibanding dengan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial jadi bagi orang-orang yang jadi vegan harus bertanya kenapa jadi vegan kalau jadi vegannya karena memang masalah agama kepercayaan ya itu memang pasti tidak akan artinya contoh adventis misalkan sudah sangat advance mereka untuk bisa mengukur itu nutrision ilmu nutrisinya tentang vegetarian juga sudah sangat baik ini yang setengah-setengah yang jadi masalah itu adventis bukan belajar tidak begitu baik tentang nutrisinya tapi ingin jadi vegan gara-gara ingin turun berat badan ini biasanya yang bermasalah jadi nanti ada beberapa sama menu yang kurang jadi kalau menurut saya tidak usah khawatir mengkonsumsi protein hewan apa masalahnya dengan protein hewan tidak ada justru misalkan protein hewan itu lebih baik untuk bisa membuat HB-nya menjadi normal karena hemoglobinnya hem ironnya lebih baik pemenuhan asam amino esensialnya juga lebih mudah dibanding dengan yang nabati jadi bisa dicukupi dengan nabati tetapi tentu menjadi komposisinya menjadi berbeda dan harus lebih banyak jumlahnya yang berikutnya kalau karbohidat turunkan 50-55% lemak 20% protein 30% berapa lama polpos itu bisa digunakan bisa terus digunakan tidak jadi masalah tidak jadi masalah jadi kalau saya sih kalau 50% kesedikitan karena saya biasa kalau boleh lebih banyak 55% 50-55% lemaknya 20% kemudian protein 25% oke oke jadi kebutuhan protein baik nabati maupun hewani itu sangat penting ya dokter gagai ya ya untuk mereka saling melengkapi kemudian dari Pak Kevin disini apakah benar katanya free gluten dan free kasein itu dianjurkan untuk tidak dikonsumsi ini dok nah kemudian bagaimana ya cara menurunkan berat badan wanita yang menopose nah ini ada ada lagi nih tantangannya wanita menopose ya oke dan olahraganya apa nanti mungkin dari dokter Wisnu ya bisa melengkapi jawabannya dokter gagai silahkan baik terima kasih sekarang itu memang sedang cukup rame di mesos tentang free gluten free gluten gluten itu terdapat zat yang terdapat pada gandum dan keluarganya barley rea kemudian wheat gitu ya yang sebenarnya memang itu bukan makanan yang terdapat yang biasa ada di kita kan itu semua gak ada tumbuh dan semuanya import nah jadi apakah harus dihindari atau tidak tergantung jadi yang harus dihindari itu kalau memang alergi gluten tidak semua alergi gluten jadi kalau anak yang misalkan anak sedang tumbuh susah makan tidak usah dilarang kenapa harus dilarang yang terbuat dari tepung terigu yang dilarang itu yang obesitas bukan glutennya tetapi karena tepungnya jadi saya tidak pernah membahas tentang gluten kecuali orang-orang memang alergi gluten banyak itu penyakitnya justru di orang di kelas kaukasia yang disebut dengan inflammatory bowel disease jadi artinya terjadi inflamasi dari rasa lancarna yang menyebabkan biara dan sebagainya gara-gara terigu gara-gara dari gandum-ganduman kalau tidak terjadi tidak apa-apa selama tidak obesitas tidak disepidemia yang berikutnya kasein kasein itu adalah salah satu bagian dari protein susu apakah harus dihindari tidak juga selama tidak alergi tidak apa-apa silahkan saja tidak ada hubungan dengan obesitas yang jadi masalah obesitas itu kalau minum susunya kebanyakan segala sesuatu yang berlebihan itu yang tidak boleh nah kalau misalkan boleh gak yang obesitas minum susu diet minum susu boleh saya tidak melarang satu gelas sehari fungsinya apa suplementasi vitamin A vitamin D kalsium bukan memenuhi kebutuhan kemudian bagaimana dengan yang menopos nah wanita menopos itu proteksi tubuh untuk menjaga kesehatan berkurang karena hilangnya estrogen sehingga kemudian muncul berbagai kelainan biasanya gula darah cepat tinggi trikselida hipotensi disesuaikan keadaan laboratorium dan keadaan itu kalau berat darah menjadi obesitas biselipidemia trikselida makan dietnya basicnya adalah diet obesitas kalau memang kelebihan seperti tadi saya sarankan dimana tetap makan utama tiga kali tapi selingannya hilangkan semua tepung-tepungan hilangkan semua gula ganti dengan buah-buahan segala itu insyaallah akan memperbaiki keadaan metabolisme dan juga dokter Gaga kalau makanan yang untuk menambah seperti tadi kan kekurangan estrogen kemudian apakah ada saran untuk fitoestrogen misalnya untuk konsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen untuk wanita yang memang sudah menopos oke ini ini tentang menopos ya memang ada beberapa makanan terutama dikedele mengandung fitoestrogen itu bisa dikonsumsi tapi tidak jadi utama satu lagi wanita menopos jangan terlalu kurus ya karena ternyata estrogen masih bisa dibuat dari lemak tubuh jadi baiknya memang indeks masa tubuhnya jangan sampai di bawah 20 apalagi 19 20 sampai 25 dijaga jangan terlalu kurus karena itu juga bisa menjaga kebugaran dan kesehatan bagi wanita menopos makasih dokter Gaga tadi pesannya baik sekali bahwa untuk menopos harus dijaga jangan terlalu kurus karena salah satunya juga sumber dari estrogen dari lemak silahkan dokter Wisnu untuk melengkapi jawaban dokter Gaga bagaimana caranya untuk olahraga bagi yang menopos oke terima kasih Bu Indri apa namanya untuk Pak Kevin jadi menopos itu kan rata-rata kan usianya sudah lebih dari 60 tahun dan kebanyakan kalau kita dengar kata-kata menopos maka yang yang dibayangan kepala itu langsung osteoporosis gitu ya salah satu penyakit apa namanya yang prevalensinya tinggi pada perempuan yang menopos gitu nah untuk osteoporosisnya sendiri kalau kita bicara osteoporosis itu kan pengeroposan tulang jadi tulangnya keropos rapuh apa olahraga untuk menguatkan menambah masa tulang walaupun kalau sudah menopos itu susah banget ya nambahnya ya tapi tetap bisa ada pertambahan nah olahraganya adalah latihan yang nomor dua tadi latihan kekuatan ketahanan otot atau latihan dengan menggunakan beban ya karena tulang tulang itu untuk bisa bertambah padat harus ada stimulusnya stimulusnya itu adalah beban jadi ini kita belajar fisika lagi Pak Evin ya belajar fisika waktu SMP SMA gitu ya ada hukum fisika di situ jadi kalau misalnya hanya minum susu tinggi kalsium vitamin D itu tanpa latihan beban itu kalsiumnya numpang lewat doang gitu ya jadi itu nah tapi jangan lupa pada kondisi menopaus tadi juga sudah disampaikan dokter gagah karena hormon estrogennya itu sudah sangat turun maka proteksi terhadap pembulu darah dan jantung juga menjadi turun oleh karena itu pada perempuan pada usia menopaus itu resiko penyakit jantungnya itu jadi sama dengan laki-laki nah apa olahraganya untuk apa namanya mencegah penyakit jantung atau penyakit jantung koroner latihan aerobik dengan frekuensi yang tadi seperti sudah disampaikan ya kalau bisa sampai 5 kali seminggu tapi kalau W sepuh kalau sudah sepuh yaudah 3 kali sampai 4 kali per minggu aja it's okay gitu ya nah kemudian latihan keseimbangan itu juga menjadi sangat penting karena salah satu masalah pada 60 plus itu adalah gangguan keseimbangan yang meningkatkan resiko jatuh ya fraktur patologis jadi 4 jenis olahraga itu sama pentingnya tidak ada yang lebih penting satu dari lainnya gitu ya nah yang perlu dijaga adalah olahraganya di sampingnya ada kursi jadi ada gerakan nanti yang perlunya duduk karena apa namanya resiko gangguan keseimbangan itu tinggi jadi supaya tidak jatuh tapi kalau misalnya melakukan gerakan-gerakan yang sambil berdiri maka individu lansia itu juga bisa sambil pegangan kursi jadi gak jatuh gitu ya jadi olahraganya sampingnya kursi kalau saya olahraga sampingnya jatuh jadi kira-kira demikian Bu Indri ya makasih banyak jadi pada kondisi osteopolisis atau sorry menepus justru itu sangat penting tetap melaksanakan olahraga dan ada penambahan dari bagaimana olahraga untuk menambah masa tulang itu sangat penting sekali dengan lebih banyak olahraga beban ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Ibu Yuli dan Pak Erwin kalau Pak Erwin bertanya mengapa banyak orang yang menjadi gemuk mereka tidak menjadi gemuk padahal banyak makan dan jarang olahraga Ibu Yuli bertanya kenapa ada orang yang tidak makan makannya milih tapi kok gemuk ini berarti menuju ke personalize personalize treatment silahkan dokter Gaga dan nanti dokter Wisnu untuk melengkapi jawaban dari dokter Gaga menarik Baik terima kasih jadi memang ini yang berkait dengan energy partitioning di dalam sel itu sebetulnya jadi ketika kita makan ketika kita makan itu dalam sel itu itu semua akan diubah menjadi zat disebutan asetil koenzip A dari situ kemudian itu akan berapa nasib dari asetil koenzip A itu ada yang jadi ATP jadi energi yang satu sebagian jadi lemak lemak itu macam-macam juga ada lemak pupu jadi lemak dalam darah trig serida satu lagi jadi kolesterol jadi jangan merasa senang dulu yang makan banyak dan kurus belum tentu sehat periksa dulu trig serida kolesterolnya itu aja dulu yang paling basic periksa kolesterol trig serida HbA1c jadi bisa jadi kurus aku makan aku makan banyak aman dan tetap kurus belum tentu sehat jangan-jangan memang gak jadi lemak tubuh tapi jadi triglycerida jangan-jangan gak jadi lemak tubuh tapi jadi kolesterol kemudian kemudian periksa guladara jangan-jangan guladaranya tinggi itu yang lebih lanjut jadi jangan iri sama yang kurus dan banyak makan ya Pak meskipun memang yang menjaga itu yang membuat itu memang ada secara genetik beberapa gen yang kolimorfisme gen yang menyebabkan itu menjadi berubah ada orang yang cenderung memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi kebutuhan energi basalnya lebih tinggi dibanding yang lain jadi sama-sama normal semuanya triglycerida kolesterolnya normal tapi memang yang satu 1500 kalori naik yang satu tidak naik mungkin media memang kebutuhan energinya lebih tinggi nah ada juga yang sebaliknya dan yang ekstrim tadi makan angin aja naik berat badannya nah ini gak benar minum aja jadi daging minum aja jadi lemak ya tergantung minumnya kalau minumnya minumnya manis kopi manis es campur es dogel es oyen kalau di Bandung ya pasti akan naik karena mengandung gula tapi kalau hanya minum air saja tidak karena kalau minum air saja bisa meningkatkan berat badan enak tuh ibu-ibu gak usah ngasih susu ke anaknya kasih air putih aja naik berat badannya kan tidak demikian jadi tetap saja ketika prinsipnya gini proses dalam tubuh seseorang itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor tapi kita lihat hasil akhirnya kalau seseorang berat badannya naik lebihan atau kolesterolnya tinggi triglycernya tinggi apalagi kuda darahnya tinggi berarti dia selama ini makan lebih dari yang diperlukan tubuhnya jangan tubuh orang lain kalau dia ternyata oke ternyata dengan olahraga aktivitas suisi sekarang semua fine-fine saja normal juga labnya berarti anda beruntung aktivitas mungkin memang kebutuhan bahsanya tinggi silahkan makan bebas tapi nanti perhatikan usia makin nambah bisa jadi berubah apalagi kalau perempuan batasnya jelas menopause bisa rubah semua itu jadi banyak yang beruntung makanya banyak tanpa olahraga tapi badan tetap baik tapi tetap tadi pesan-pesan dari dokter Gaga untuk dicek siapa tahu secara kasat mata tidak terlihat di dalam tubuhnya seperti apa mungkin dari dokter Wisnu gimana nih dok komentarnya sedikit saja menambahkan jadi tadi sudah dijawab dengan baik oleh dokter Gaga cuma ingin menambahkan saja fenomena yang saya rasa harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut itu kalau misalnya katakanlah pada kondisi obesitas tapi dengan diet dan program olahraga yang diberikan sampai katakanlah sampai dengan waktu 6 bulan itu tidak ada perubahan yang signifikan ini berarti ada sesuatu dan biasanya dan ternyata ternyata dari perkembangan ilmu kedokteran yang kita pahami sekarang tadi dokter Gaga sudah menyebutkan ada pemeriksaan yang berbasis genetik namanya nutrigenomik itu mungkin bisa dipikirkan menjadi salah satu alternatif pemeriksaan kenapa karena ternyata ada gen-gen tertentu itu yang membuat yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan lemak kita demikian juga ternyata ada gen-gen tertentu yang mempengaruhi efek olahraga kalau dia melakukan apa namanya olahraga gitu ya jadi sama saja pertanyaannya dengan kok kayaknya saya udah latihan beban dengan intens dengan teratur tapi kok masa ototnya itu susah naik gitu jadi itu mungkin yang kemudian kita pikirkan adalah oh jangan-jangan dia punya gen tersebut yang menyebabkan responnya itu sedikit atau tidak signifikan gitu ya baru nanti kalau kita tahu profil gen-nya baru kita nanti apa namanya bisa sesuaikan terapinya ya yang lebih personalize gitu aja kira-kira Bu Indri terima kasih Dr. Wisnu disini juga ada pertanyaan yang menarik ya dari sebentar dari Ibu Desi Wijayanti beliau ini menerapkan hidup sehat 80-20 80 menerapkan makanan yang memang sesuai dengan kebutuhannya ya kebutuhan tubuhnya Ibu Desi ya tapi yang 20% akan mengkonsumsi makanan yang diinginkan tapi porsinya sedikit hanya 1-2 gigit saja menurut Dr. Gaga ini bagaimana ya dok apakah 80-20 ini ideal jadi tidak stres tidak tersiksa ada makanan favorit atau bisa dimakan tapi hanya sedikit porsinya jadi prinsipnya gini sebetulnya karena kan 80-20 juga tergantung seorang akan sangat berbeda dan 80-20 itu dari apanya apakah dari jumlah dari berat atau apa harusnya kan dari energi harusnya kan dari energi nah tapi kan jadi rumit ngitungnya kalau pakai energi kalori dulu kemudian kalori jadi gram jadi panjang itu ceritanya prinsipnya gini Ibu selama Ibu dengan menjalankan itu berat badannya oke kemudian hasilnya normal enggak ada keluhan silahkan jadi bagi Bapak Ibu yang ingin makan lebih bebas makan yang disukai maka berat badan Anda harus ideal dan labnya harus normal kalau berat badan Anda labnya normal olah-olahnya teratur oke makan menjadi lebih bebas jadi silahkan kalau masih ya makasih Dokter Gagak ini untuk Dokter Wisnu pertanyaannya dari Ibu Yati Sunyati apa sih hubungan vitamin D dengan obesitas si Amhon untuk dapat dijelaskan kemudian apa olahraga yang direkomendasikan untuk wanita di atas 40 dengan BMI-nya di sini 35 dan jenis serta frekuensinya dan apakah jalan kaki 3 kali seminggu 1 jam itu cukup terima kasih pertanyaannya Bu Yati jadi vitamin D itu ternyata kalau kita kan dulu kan sebelum pandemi itu taunya vitamin D untuk tulang dan gigi setelah pandemi kita tahu vitamin D itu ada fungsinya untuk sistem imun kemudian dulu juga sudah banyak penelitian bahwa vitamin D itu juga ada hubungannya dengan obesitas gitu ya nah beberapa penelitian itu menyatakan bahwa orang yang kadar vitamin D-nya itu rendah ya di bawah normal itu maka cenderung memiliki indeks masa tubuh yang tinggi dan lingkar pinggang yang tinggi gitu ya jadi memang apa namanya vitamin D ini diduga juga berfungsi untuk metabolisme tubuh kita metabolisme sel ya jadi oleh karena itu sangat penting tapi tidak hanya vitamin D ternyata kalsium juga demikian sebetulnya ya kalsium juga demikian ada hubungannya dan kemudian tidak hanya obesitas gitu ya ternyata dari kemarin saya barusan mengadakan acara dengan yayasan jantung Indonesia gitu ya ternyata vitamin D dan magnesium juga kalsium itu berhubungan dengan kejadian atherosclerosis ya jadi kalau kita gimana kita mau bicara living longer kalau ternyata kadar vitamin D kita kurang magnesium kita kurang kalsium kita kurang yang membuat tubuh kita itu jantungnya itu gampang mengalami atherosclerosis yang ada matian dini risikonya meningkat ya jadi demikian nah kemudian yang kedua olahraga untuk 40 40 plus dan BMI nya wow BMI nya 35 plus ya apakah olahraganya itu jalan kaki 3 kali seminggu 1 jam 60 menit cukup nah jadi gini terutama yang menjadi hambatan adalah indeks masa tubuhnya yang sangat tinggi gitu ya nah oleh karena itu apabila mau melakukan latihan aerobik untuk pembakaran lemak maka kalau misalnya jalan jalan itu kan merupakan modalitas olahraga yang sifatnya weight bearing bayangkan dengan bobot tubuh yang indeks masa tubuhnya sampai 35 plus bagaimana kondisi lututnya maka kalau melakukan apa namanya latihan jalan dengan durasi yang cukup lama itu akan meningkatkan risiko cedera lutut ya cedera tulang rawan lutut sehingga meningkatkan risiko osteoartritis pengapuran nah oleh karena itu kalau misalnya mau olahraga yang lebih aman bisa pilih misalnya katakanlah senam aerobik sambil duduk ya jadi sambil nonton youtube senam aerobik tapi sambil duduk atau kalau misalnya latihan jalan latihan jalannya jangan A1 jam tapi A10 sampai 15 menit saja bisa dilakukan 10 menit pagi 10 menit sore dikombine dengan senam aerobik yang sambil duduk tadi pilihan olahraga yang lebih aman adalah bersepeda pertanyaannya Bu punya sepeda nggak satu kemudian yang aman juga adalah yang sangat bagus juga renang ah lagi pandemi kolam renang tutup semua satu kedua bisa renang nggak gitu ya kalau nggak bisa renang masih bisa jalan di kolam renang asal tidak ada fobia air gitu ya nah jadi kira-kira olahraganya itu soal frekuensinya kalau bisa mencapai durasi frekuensi mencapai 300 menit per minggu ya kalau bisa ya diusahakan jadi jangan cuma 150 menit ya kemudian jumlah kalori yang direkomendasikan seharinya berapa banyak ini saya rasa dokter gaga mungkin ya kalori asupannya Mangga Bu Indri dokter gaga dokter gaga ada tambahan pertanyaannya untuk kalorinya kira-kira berapa dengan mengingat ini sudah di atas BMI nya di atas 35 miligram per meter square kilogram per meter square sudah menopaus ya sudah menopaus ya nggak disebutkan dokter gaga hanya disebut usianya lebih dari 40 tahun aja belum dong belum menopaus juga nah jadi sebenarnya kalau sudah di atas 35 memang harus dibuat defisit energi defisit kalori karena berat badannya harus turun tidak boleh berdasarkan berat badannya jadi kalau seperti ini saya lebih cendung kalau di diet jadi sekitar 1200 lah 1200 kalori seperti supaya berat badannya turun gitu karena kalau dikasih 2000 atau 1800 nggak turun-turun nah ini indeks masa tubuhnya sudah lebih dari 30 jadi harus diturun terima kasih dokter gaga kita lanjut ini banyak sekali pertanyaannya jadi mungkin saya minta bantuan juga dokter gaga dan dokter wisnu untuk melihat pertanyaannya dan kira-kira nanti bisa memilih siapa ya yang akan mendapatkan tadi door price dari panitia kemudian bagi bapak ibu terima kasih banyak yang sudah masuk di chat untuk question and answer dan apabila tidak sampai kita jawab di sesi hari ini mungkin kita akan coba jawab ya dokter wisnu dan dokter gaga di instagram ya jadi silahkan coba dilihat apakah di instagram sudah ada jawabannya atau enggak nah ini yang menarik untuk dokter wisnu terkait dengan olahraga ya dari dokter eko sudarmo dokter wisnu bagaimana sarannya kalau kita menurunkan berat badan dengan olahraga sepeda ya karena memang dokter eko ini biasa menggunakan road bike ya 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 terima kasih dokter eko rajin sekali olahraga ya bersepeda jenis olahraga sepeda memang salah satu olahraga yang dapat dilakukan untuk mengendalikan berat badan gitu ya nah tapi disini ada yang menarik adalah road bike ya yang saya tahu biasanya kalau saya berangkat kerja berangkat praktek itu kalau ada orang mengendarai road bike itu rata-rata kecepatannya kan tinggi ya cepat ya nah jadi kecepatan tinggi tersebut itu kalau mungkin pakai smartwatch atau dihitung genyut nadinya mungkin terkategori olahraga dengan intensitas tinggi nah apa namanya dari WHO maupun ACSM itu hanya merekomendasikan olahraga dengan intensitas tinggi itu paling paling hanya 75 menit sampai maksimal 150 menit per minggu saja tidak lebih gitu ya jadi dokter bisa menggunakan modalitas road bike sebagai salah satu cara latihan dengan intensitas tinggi itu kan berarti kan kalau 75 menit apa namanya seminggu 3 kali kan berarti kan sekali road bike itu 75 bagi 3 itu 25 menit ya 25 menit saja sebenarnya sudah cukup sementara 3 hari lainnya tadi kan rekomendasi kan paling tidak 5 kali seminggu ya 3 kali lainnya itu ya olahraga yang lain lah dok gitu ya misalnya katakanlah senam aerobik atau breezewalk gitu ya atau misalnya apa namanya latihan jalan di treadmill pagi 10 menit siang 10 menit sore 10 menit jadi apa namanya short duration tapi akumulasi 30 menit gitu ya nah yang harus diperhatikan yang resiko heart attacknya itu meningkat kalau melakukan olahraga intensitas tinggi yang prolonged duration prolonged duration itu biasanya didefinisikan sebagai lebih dari 60 menit ya itu yang meningkatkan resiko heart attack apalagi kalau usianya sudah lebih dari 40 tahun ya demikian dok semoga menjawab ya makasih dokter wisnu dan yang saat ini kita juga harus berhati-hati ya apabila menggunakan jalan ya jalanan yang memang lebih banyak dipergunakan untuk mobil ya kendaraan bermotor ya dan ini digunakan untuk bersepeda ya kemudian ini dokter wisnu juga ada pertanyaan dari CD4 izin bertanya dok apakah olahraga adakah olahraga atau aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh teman-teman disability oke terima kasih sekali CD4 CD4 ini kayak nama itu ya nama cell lymphocyt ya jadi CD8 pertama ya perhatikan yang namanya event olimpia The Sea Games dan sebagainya ada yang namanya paralimpik jadi orang dengan disabilitas tapi tetap bisa berprestasi artinya apa kalau ada disabilitas itu bukan artinya nggak bisa olahraga nggak bisa beraktifitas fisik no ya nah jadi tergantung dari disabilitasnya jadi kalau misalnya disabilitasnya itu adalah apa namanya yang terkena itu adalah anggota gerak atas kan yang bawah masih normal kan masih bisa jalan gitu ya masih bisa mungkin melakukan gerak senam aerobik dan sebagainya nah yang lebih sulit itu adalah apabila disabilitasnya itu adalah yang terkena adalah anggota gerak bawah atau tungkai ya kenapa karena hampir atau mayoritas aktivitas sehari-hari kita itu kan modalitasnya adalah berjalan berpindah tempat ya menggunakan tungkai menggunakan kaki nah apabila disabilitasnya ada di area situ maka tetap bisa melakukan olahraga sambil duduk yang paling gampang adalah senam aerobik ya cari aja video-video senam aerobik kan banyak ya di youtube ya di internet nah lakukan olahraga sambil duduk ya jadi tergantung dari disabilitasnya yang mana ya dokter Wisnu tetapi hal ini tidak mengurangi sebetulnya ya tidak mengurangi betul jadi tetap masih bisa beraktivitas berolahraga bahkan ada olimpiadanya ya dok iya gitu kemudian ini dari Ibu Florence Panggabean untuk dokter Wisnu apa penyebab bloating dan bagaimana mencegahnya jadi bloating ini apa kembung ya mungkin dihubungkan kalau dihubungkan dengan olahraga biasanya bloating itu terjadi apabila kita melakukan olahraga yang terlalu dekat dengan waktu makan makannya terutama adalah makan besar jadi misalnya kita sarapan sarapannya itu rada banyak terus kemudian belum sampai satu jam kita sudah melakukan olahraga nah itu biasanya tinggal bloating gitu ya nah makanya untuk mencegah itu maka antara makan besar ya makan utama dengan olahraga itu paling tidak ada jeda waktu sekitar satu sampai dua jam tergantung dari jumlah porsi makannya dan kemudian apa namanya jenis makannya jadi kalau misalnya kita sebelum olahraga itu misalnya makan siang nih makan siang kita itu jam 12 jam 1 itu ternyata kandungan proteinnya itu cukup tinggi nah protein itu kan lambat dicerna maka kalau kita mau olahraga apa namanya ya olahraganya sore gitu ya jadi ini kan kita bicara misalnya contoh work from home ya saya lupa gitu ya jadi kalau work from home itu kan nggak perlu keluar rumah kena panas matahari olahraga gitu ya nah jadi kalau mau olahraga itu paling tidak ada satu sampai dua jam setelah makan besar supaya tidak timbul kembung atau bloating demikian Bu Indri ya terima kasih dokter Wisnu ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh dokter Wisnu dan dokter Gaga terkait dengan pasien diabetes yang pre-diabetes ya nah dimana disini dikatakan banyak pasien diabetes dan pre-diabetes di Indonesia yang vetsin ya dan sarkopeni kurus ya komposisi lemahnya lebih tapi masa ototnya kurang nah bagaimana cara agar mengurangi lemak tapi meningkatkan masa otot kemudian yang kedua apabila kita ingin membentuk masa otot kapan waktu yang terbaik ya untuk mengkonsumsi protein ya apakah sebelum olahraga atau setelah berolahraga ya dalam hal ini adalah yang dikonsumsi susu kemudian untuk dokter Gaga bagaimana peran teh hijau teh hijau kafein kemudian beta hidroksibutirat dalam diet silahkan dokter Wisnu dulu oke terima kasih atas pertanyaannya Pak Teguh gitu ya jadi pada kondisi diabetes dan pre-diabetes ya disebutkan disini ada fatin ya jadi indeks masa tubuhnya mungkin apa namanya normal atau tidak tinggi tapi masa lemaknya tinggi itu memang bisa terjadi kemudian masa ototnya berkurang nah kalau kita bicara soal kelebihan lemak walaupun katakanlah apa namanya indeks masa tubuhnya itu normal maka lemak itu kan dibakar itu ketika kita melakukan aktivitas yang sifatnya aerobik gitu ya jadi olahraganya adalah tentu saja olahraga yang sesuai adalah olahraga aerobik contohnya tadi sudah disebutkan misalnya mau beriswalking jalan cepat bersepeda senam aerobik dan sebagainya dengan memenuhi kaedah durasi dan frekuensinya sementara kalau kita bicara soal masa otot nah ini yang rada susah karena masa otot itu benchmarknya olahraganya untuk meningkatkan masa otot itu adalah latihan resistance atau latihan beban kekuatan dan ketahanan otot mau gak mau kalau kita mau meningkatkan masa otot ya harus melakukan latihan tersebut nah kalau misalnya jangan cuma dua kali seminggu tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal bisa dilakukan tiga kali seminggu dengan beban dan setnya seperti yang disampaikan tadi ya dua sampai empat set tapi kalau bisa melakukannya empat set dan kemudian repetisinya antara delapan sampai dua belas jadi pilih beban cari beban yang bisa diangkat delapan sampai dua belas kali maksimal gitu ya nah itu tentang apa namanya tentang latihan beban untuk meningkatkan masa otot nah kemudian pertanyaan berikutnya tentang konsumsi protein gitu ya nah sebetulnya untuk konsumsi protein pada latihan beban itu sebetulnya tidak terlalu spesifik kapan timingnya yang penting itu diperhatikan adalah kebutuhan protein dalam sehari itu ya yang terbagi dalam protein dimakan pagi sarapan protein makan siang sama protein makan malam cuma kalau kita mau sedikit belajar ya sedikit belajar strategi dari para bodybuilding itu biasanya mereka mengkonsumsi asupan protein atau suplemen protein itu segera setelah latihan bebannya itu itu lebih cepat kenapa? karena pada saat latihan beban itu apa? kan terjadi yang istilahnya mikrotrauma ya mikrotrauma bukan trauma major bukan cedera olahraga serius bukan ya dimana di dalam serat ototnya itu terjadi degradasi protein dan kemudian dalam waktu yang cepat harus recovery jadi dalam waktu cepat itu harus ditambah asupan protein supaya terjadi proses recovery dari apa namanya jaringan otot yang lebih cepat gitu ya itu sih strategi dari bodybuilding gitu ya terima kasih dokter Wisnu silahkan dokter Gagel tadi manfaat dari P hijau dan lain-lain yang pertama dari sisi untuk yang diabetes tadi ya untuk meningkatkan masa otot dan mengurangi masa lemak maka yang pertama dipilih karbohidratnya harus yang kompleks semua dan dikurangi persentasinya yang kedua kemudian pilih sumber protein yang rendah lemak jadi tinggi protein tapi rendah lemak dan yang yang bagus memang itu adalah makanan dari hewani yang lean dagingnya yang lean rendah lemaknya ditambah kemudian ditingkatkan aktivitas fisiknya dan agar masa ototnya meningkat jadi proteinnya ditingkatkan lemaknya diturunkan karbohidratnya direndahkan supaya bagaimana dengan teh hijau teh hijau kafein itu memang bersifat termogenesis itu bisa meningkatkan penggunaan energi silahkan digunakan hanya tidak usah setiap hari boleh setiap hari tapi tidak boleh terlalu banyak kalau misalkan gini teh hijaunya menjadi bagian dari minuman boleh untuk kafein saya tidak menganjurkan setiap hari karena bisa menimbulkan adeksi beta-hidoksimotir butirat itu bisa berfungsi sebagai sumber energi tetapi memang dan bisa menimbulkan rasa kenyataan itu boleh juga dikenal terima kasih dokter Gaga dan dokter Wisnu tanpa terasa ini sudah lebih dari 30 menit dan masih banyak pertanyaan-pertanyaannya ini saya ambil ada satu pertanyaan tapi tentang vitamin D yang saya lihat di instagram live ada kemudian di zoom juga ada saya coba rangkum dari pertanyaan Pak Budi dan Ibu Katrin disini ditanyakan untuk vitamin D jadi berapa sih sebetulnya kadar yang di dalam tubuh yang di optimal untuk orang-orang sehingga bisa ada proteksi dari vitamin D kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh apakah memang harus berjemur dan kalau berjemur itu jam berapa kemudian yang kedua kalau memang harus mengkonsumsi vitamin D itu berapa dosisnya dan saya rasa itu ya dan untuk napas apakah memang boleh dikasih 10 ribu vitamin D silahkan mungkin dokter Gaga nanti dokter Wisnu bisa menambahkan baik entah vitamin D ini memang kalau menurut saya masih harus di prinsipnya gini tubuh kita itu ternyata mengandung reseptor vitamin D dimana-mana dan memang diperlukan namun memang yang menjadi pertanyaan gini ah si penelitian epidemiologi memang menunjukkan bahwa orang yang ada vitamin rendah lebih rentan diabetes lebih rentan terinfeksi covid dan menjadi berat dan juga penerbangan kematian hanya dikasih kesimpulan kalau begitu berarti vitamin D memang harus normal kadarnya yang menjadi masalah sebenarnya apakah kadar normal vitamin D itu dipenuhi oleh rasa atau tidak karena dari dulu sampai sekarang orang Indonesia memang banyak yang kekurangan vitamin D ternyata jangan-jangan normanya segitu tidak harus ikut yang standar sekarang saya tidak tahu tapi kalau melihat standar sekarang bahwa harus lebih dari 30 itu pun memang harus dipertanyakan belum ada riset di Indonesia yang harusnya kadar di Indonesia dihubungkan buat cut point untuk kesehatan itu belum tapi oke lah kita ikut itu bagaimana cara meningkatkan kadar vitamin D memang beberapa saya sangat jarang menemukan pasien yang ada vitamin D normal tanpa 1.000 ada yang vitamin D 25 itu pun polisi yang setiap hari di jalan raya ada yang ada yang jadi pertanyaan juga setiap hari di jalan raya di peaknya ketika memang UVB-nya banyak hanya 25 juga itu kan jadi pertanyaan padahal secara teori harusnya bisa meningkat harus lebih dari 30 tapi kenapa masih 25 saya pernah dapat yang 40 tapi dia memang kerjaannya di pantai peselancar di tiap hari dia apakah memang kalau mengandalkan matahari harus setiap saat di pantai itu masih jadi pertanyaan jadi yang jadi pertanyaannya jangan-jangan ini standarnya yang salah untuk kita saya tidak tahu sama saya tapi kalau melihat standar yang sekarang oke lah artinya apa artinya memang gak bisa terkejar sama makhluk seperti sapemen berapa banyak sapemennya ini pengalaman praktis yang saya jelankan untuk mencapai lebih dari 30 itu minimum memang 5.000 israelunit makan sebulan baru kemudian periksa kadar vitamin kalau sudah di atas 30 oke gak usah ganjutkan nanti dipertahankan saja desist maintenance 1000 sampai 2000 nanti periksa lagi jadi gak usah juga sampai di atas 40 masa harus 10 ribu terus-terusan gitu ya kecuali kalau untuk nakas kalau untuk nakas memang terlihat tahan oke lah 10.000 tapi baiknya memang periksa lah kalau sudah di atas di atas 30 ya sudah tidak usah terus tinggi baiknya mungkin begitu yang bisa jadi diperiksa dulu kemudian konsumsi satu bulan diperiksa kembali dokter gagai kemudian vitamin K ini gimana nih dok ada yang juga yang nanya nih vitamin K vitamin K itu kan sebetulnya diproduksi secara normal dalam usus kita ketika kita memiliki koronoma yang normal tidak mengalami dysbiosis jadi dengan menjaga agar dalam setiap makan kita mengkonsumsi buah-buah dua porsi sehari tiga porsi sayuran seharusnya vitamin K tidak usah jadi ada alaminya ya vitamin K alaminya silahkan dokter Wisnu mau menambahkan jam berapa tadi kita berjemur sedikit saja menambahkan Bu Indri ya jadi ya memang ada penelitian sebelumnya ya apa namanya kalau misalnya berjemur sebelum jam 9 atau jam 10 itu maka kadar vitamin D nya seperti apa gitu ya berapa lama gitu ya kemudian kalau dari antara jam 10 sampai jam 2 siang dimana UVB nya itu kadarnya paling tinggi maka berbahaya untuk kulit banyak sekali deh sampai bikin bingung bikin puyeng sampai sekarang gitu ya nah tapi pesan saya saja kalau misalnya kita mau berolahraga outdoor tapi tetap dengan trokes ya bapak dan ibu ya olahraga outdoor itu maka gunakan pakaian itu hanya t-shirt aja jadi masih ada lengan yang terekspos kena sinar matahari ya baik sore atau pagi memang itu tidak apa namanya tidak optimal saya pernah baca penelitian itu kurang lebih harus sampai 40% luas permukaan tubuh kita itu harus terpapar artinya apa misalnya punggungnya itu juga terpapar tapi masa olahraga gak pakai baju kan jadinya aneh olahraga outdoor nah jadi usahakan ketika kita berolahraga di luar outdoor pagi hari atau sore hari itu gunakan saja t-shirt dan gunakan celana pendek sehingga masih ada bagian tungkai bawah kemudian lengan yang terpapar nah kalau melihat cerita dari dokter gaga tadi ya saya rasa sangat wajar ya pak polisi itu kan kalau gak salah pakainya lengan panjang ya pakai lengan panjang pakai apa namanya pakai klana panjang karena syarat berjemur itu tidak boleh ada halangan diantara kita dengan sinar matahari tidak boleh terhalang kaca tidak boleh pakai tabir surya tidak boleh terhalang pakaian jadi bagi bapak dan ibu yang berhijab itu kalau misalnya olahraga ke luar rumah ya apa boleh buat ya harus pakai lengan panjang tapi kalau misalnya olahraganya di pekarangan rumah di halaman rumah pagi-pagi saya rasa yang berhijab juga bisa pakai lengan pendek ya karena kan gak ada tetangga yang lihat yang lihat suaminya gak apa-apa murim ya jadi kira-kira demikian terima kasih dokter wisio dan dokter gaga baiklah waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri webinar yang sangat menarik ini tadi seperti saya juga sudah sampaikan bahwa ada banyak sekali pertanyaan antusiasme dari para peserta disini yang mohon maaf tidak bisa kita diskusikan disini tapi insya Allah nanti kedua pembicara akan menjawab ya dokter gaga dan dokter wisnu untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab jawab sebelum kita tutup apakah saya boleh meminta closing statement atau pesan-pesan ini dari dokter gaga dan dokter wisnu untuk kita semua yang hadir di acara webinar pada hari ini silahkan dokter gaga baik terima kasih bapak ibu sekalian marilah kita jaga agar kita terhindar dari obesitas atau kelebihan makan gitu ya dengan cara makan natratur nasi ataupun karbohidat dan lokalnya kemudian jaga agar selingan atau makan in between meal in between meal kita itu betul-betul tidak menyebabkan jadi kelebihan dengan cara mengganti buah-buahan segar buah-buahan segar dan kemudian jangan lupa juga untuk untuk yang obesitas menghindari gula dan tepung gitu aja kalau minyak bagaimana karena tepung itu membawa minyak juga jadi saya tidak tidak larang selama memang yang kita konsumsi dalam makanan segar tidak semuanya digoreng itu masih demikian mungkin mudah-mudahan kita bisa tetap bugar sehat dan juga selamat di masa terima kasih terima kasih dokter silahkan dokter Wisnu untuk pesan-pesan buat para peserta atau hadirin yang sudah hadir di acara webinar pada hari ini terima kasih Bu Indri jadi Bapak dan Ibu jadikanlah latihan fisik atau olahraga atau peningkatan aktivitas fisik itu sebagai bagian dari gaya hidup jadi itu sama pentingnya dengan diet yang sehat sama pentingnya dengan tidur yang cukup sama pentingnya dengan pengendalian stres gitu ya karena apalagi dalam masa pandemi ini itu ternyata ada yang namanya emotional eating jadi makan yang sebetulnya bukan apa namanya bukan karena kebutuhan tapi karena emosional menghilangkan stres apalagi pada masa pandemi ini gitu ya nah itu semua harus dikendalikan dan apabila Bapak dan Ibu mengalami stres psikis karena olahraga itu juga salah satu cara yang jitu untuk menurunkan stres kemudian jangan lupa juga tidur yang cukup karena sudah ada penelitian sudah banyak penelitian bahwa orang yang jam tidurnya kurang itu cenderung memiliki indeks masa tubuh yang tinggi lebih tinggi karena dia makan aja gitu ya begadang sampai malam bekerja tapi kan di sampingnya juga ada snack ada kopi manis dan sebagainya ya itu yang berkontribusi meningkatkan kelebihan kalori gitu ya jadi melakukanlah gaya hidup sehat jadikan sebagai bagian dari apa namanya cara untuk living younger and longer ya terima kasih Bu Indri ya terima kasih Dr. Gaga dan Dr. Wisnu closing statement tadi itu akan mengakhiri sesi webinar pada hari ini dan semoga banyak ilmu ya informasi yang kita dapatkan dari acara ini nah akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara dan juga pada peserta yang sudah mengeluangkan waktunya di hari minggu ini untuk ikut acara Hisobi dengan tema tadi get in shape to living longer and younger semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat demikian yang bisa saya sampaikan dan saya pandu sebagai moderator di acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat dan saya kembalikan kepada MC Mas Anggi silahkan Mas Anggi kayaknya Mas Imiun mohon maaf terima kasih kepada Ibu Indri Dr. Gaga dan Dr. Wisnu yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan antusias dari para peserta juga luar biasa terkait dengan get in shape to living longer and younger semoga nanti apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan dan kita terapkan khususnya di masa pandemi ini kita supaya lebih menata untuk pola makan dan melakukan sedikit aktivitas yang dilakukan secara kontinu untuk selanjutnya terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan apabila nanti ada peserta yang ingin mengulang atau mendengarkan kembali materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat diakses di akun instagram hisobi underscore 2020 karena di akun instagram hisobi terdapat banyak informasi yang akan secara kontinu kita 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 sampaikan disana yang untuk selanjutnya juga untuk akun youtube ada di youtube hisobi 2020 dan di akun youtube laboratorium klinik prodiah jadi untuk para peserta bisa mengulang kembali atau mendengarkan kembali atau memberikan ilmu yang didapatkan hari ini untuk disebarluaskan ke teman-teman ataupun kerabat yang membutuhkan masuk ke acara yang selanjutnya sesi ilmiah telah selesai terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini yang telah menyempatkan waktu di hari minggu untuk mendapatkan materi untuk menambah ilmu dan wawasan kita mohon kesediaan daripada para peserta webinar pada kesempatan kali ini untuk mengisi link kuisioner terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini dapat di scan di layar monitor bapak dan ibu semua atau bisa menggunakan link di bit.ly flash kuisioner menggunakan huruf kapital k dan hisobi menggunakan huruf kapital bit.ly flash kuisioner hisobi atau dapat scan barcode pada layar bapak dan ibu semua terima mohon untuk kesediaan peserta webinar Bapak dan Ibu untuk mengisikan link wisioner, karena nanti setelah mengisikan link wisioner untuk voucher keringanan biaya untuk pemeriksaan laboratorium klinik Prodia akan kami kirimkan bagi peserta yang telah mengisi link wisioner tersebut terima kasih terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengisi link wisioner untuk selanjutnya adalah door prize, Ibu Inri apakah sudah ada untuk nama pemenang door prize dari penanya terbaik atau dari Dr. Wisnu dan Dr. Gaga saya minta Dr. Wisnu dan Dr. Gaga untuk memilih masing-masing satu orang untuk para peserta yang sudah sangat antusias sekali bertanya ya di acara ini silahkan kalau dari saya Bu Inri ini apa namanya dari pertanyaan yang sudah dibaca tapi bukan berarti pertanyaan yang lain yang belum terjawab itu bukan pertanyaan yang bagus ya jadi saya kira semua pertanyaan yang bagus saya akan memilih Pak Teguh Raharjo Pak Teguh Raharjo Teguh Raharjo bagian Bu Inri terima kasih Dr. Wisnu Anggi boleh dilanjutkan untuk pemenang door prize berhak mendapatkan free pemeriksaan panel obesitas dewasa yang dapat dipergunakan yang dapat dimanfaatkan di seluruh cabang prodiasi Indonesia untuk para pemenang Bapak Teguh dapat menghubungi panitia di nomor tersebut dengan kontak person Bapak Eko Dr. Gaga silahkan memilih Dr. Gaga saya itu linknya kan error tadi itu jadi tidak kelihatan lagi saya silahkan ke Ibu Inri saja untuk memilih saya ya oke terima kasih banyak memang betul tadi yang dikatakan bahwa Dr. Wisnu dan Dr. Gaga juga ini semua bagus-bagus semua ya apa pertanyaannya gitu ya dan saya akan memilih satu yang yang semuanya bagus dan ini juga bagus gitu ya yaitu dari siapa Pak Kevin ya Bapak Kevin ya untuk berarti pemenang door price telah ditentukan selamat kepada Bapak Teguh Raharjo dan Bapak Kevin yang berhak mendapatkan door price free pemeriksaan panel obesitas dewasa yang dapat dipergunakan di seluruh cabang Prodia se-Indonesia harap menghubungi Panitia untuk informasi lebih lanjut selanjutnya selanjutnya saya akan menginformasikan kembali terkait dengan serangkaian acara yang telah diselenggarakan oleh Hisobi yang hari ini sudah hampir selesai pada kesempatan kali ini tanggal 8 Agustus namun untuk kegiatan selanjutnya masih ada untuk Bapak dan Ibu semua untuk kegiatan selanjutnya ada Instagram Live Instagram Live terkait dengan kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 16 hingga 17 melalui Instagram Live melalui akun at Hisobi underscore 2020 dengan pembicara Dr. Aman Pulungan di akun Instagram at Aman Pulungan dan di akun Instagram tentang anak official dengan pembicara Dr. Mesti spesialis anak jadi setelah acara berlangsung masih ada serangkaian acara yang dapat dilihat kembali untuk kegiatan selanjutnya tepat di minggu depan di hari minggu juga tanggal 14 Agustus jam 16 hingga 17 demikian untuk kegiatan serangkaian acara pada kesempatan kali ini terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara webinar kali ini terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah memaparkan materi dari awal hingga akhir terima kasih semoga semua yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Gagak Dr. Wisnu Anggi dan semua Panitia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih